Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 8 Tem Goat Hua berdiri termangu-mangu di tempat Tadi dia mengira peti kulit itu berisi luleng, tidak taunya berisi ular beracun, bahkan nyaris mengikat permusuhan Pula dengan cin mangkak, itu membuatnya menghela nafas panjang Dia mendongakan kepala memandang ke angkasa Dia tahu bahwa waktu sudah lewat tengah hari Maka gadis itu segera kembali ke kota Ketika Tem Goat Hua baru memasuki jalan besar, melihat Oey Simtid berputar ke sana kemari di jalan besar itu Begitu melihat gadis itu, dia langsung menghampirinya Tem Goat Hua menatapnya Air mukanya Oey Simtid tampak agak tegang Maka gadis itu segera bertanya dengan suara rendah Bagaimana? Ada hasilnya? Oey Simtid menengok ke sana kemari, kemudian menarik tangan Tem Goat Hua untuk diajak ke sebuah jalan kecil Aku melihat seorang kurus mengawal sebuah kereta ekspedisi Di dalam kereta terdapat sebuah peti kulit Mendengar ucapan itu, Tem Goat Hua menarik nafas dalam-dalam Aku pun sudah melihatnya Peti kulit itu berisi seekor ular beracun Oey Simtid mengeluarkan suara Oh, lalu melanjutkan penuturannya Masih ada, aku melihat seorang tinggi besar membawa sebuah obor memasuki sebuah rumah besar di sebelah utara kota ini Aku pernah melihat orang itu di puncak Sian Jin Hong Tem Goat Hua mengerutkan kening NG Dia si duta atpi obor dari Hwa Asan Pai Masih ada orang lain? Oey Simtid menjawab dengan jujur Hanya dia sendiri Tapi di bawah ketiaknya mengapit karung besar dan panjang Kening Tem Goat Hua berkerut lagi Sebuah karung? Oey Simtid mengangguk Tidak salah Aku bergerak cepat melewatinya sekaligus merabat karung itu Justru terdengar suara seruan perlahan di dalam karung Orang itu segera melancarkan sebuah pukulan ke arahku Kalau aku tidak cepat kabur, pasti sudah mati di tangan orang itu Betapa gembiranya Tem Goat Hua mendengar penuturan itu Menurutmu, di dalam karung itu berisi seseorang Oey Simtid mangguk-mangguk Aku tidak salah dengar, itu memang suara orang Tem Goat Hua segera berkata Dia memasuki rumah yang mana, cepat bawa aku ke sana Oey Simtid memberitahukan Tidak jauh dari sini, sekejap juga sampai Mereka berdua menembus sebuah jalan kecil Dalam sekejap keduanya sudah sampai di depan rumah besar itu Rumah tersebut amat megah, namun kelihatan sepi karena dikelilingi tembok tinggi Sampai di tembok, Tem Goat Hua berhenti dan mengbatin Kalau luleng jatuh di tangan pihak Hwa San Pai, meskipun lihat Hwa Echowsu tidak berada di dalam pasti banyak jago yang tangguh Berada di situ Maka untuk menolong luleng keluar dari situ, pasti sulit sekali Setelah berpikir lama sekali, Tem Goat Hua baru berbisik Kita sudah kemari, tentunya harus di dalam melihat-lihat Kau harus berhati-hati Kalau kelihatan ada gelagat tidak beres, harus segera meloloskan diri dan pergi, mengejar ayahku Oaye Simtid diam saja, maka Tem Goat Hua cepat melanjutkan bicaranya Kau jangan bodoh Setelah kau bertemu ayahku, ceritakan apa adanya Mengerti? Oaye Simtid terpaksa mengangguk Kemudian mereka berdua mencelat ke atas melewati tembok masuk ke dalam Tampak begitu banyak pohon rimbun di situ, sehingga tempat tersebut mirip sebuah rimba yang dikelilingi tembok Tem Goat Hua dan Oaye Simtid berendap-endap melewati pohon-pohon itu tak seberapa lama berjalan Mereka melihat rumah itu Gadis itu menarik nafas dalam-dalam Dia tahu kalau mereka berjalan ke depan lagi, pasti akan ketahuan dan amat membahayakan diri mereka Oaye Simtid yang berdiri di sisinya, sepertinya telah membaca pikiran gadis itu, maka dia segera berbisik Nona Tem, ginkangku amat tinggi, biar aku pergi dulu menyelidiki Tem Goat Hua berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut Baik, tapi kau harus cepat kembali Oaye Simtid mengangguk, lalu badannya berkelebat dan dalam sekejap sudah menghilang dari pandangan Tem Goat Hua Sedangkan gadis itu terus bersembunyi di balik pohon Hampir setengah jam dia menunggu di situ, namun belum melihat Oaye Simtid keluar Hati Tem Goat Hua mulai cemas Dia mau menyusul, tapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam rumah itu Suara aneh itu mirip suara orang sedang marah Setelah itu terdengar lagi suara seruan Begitu mendengar suara seruan itu, tersentaklah hati Tem Goat Hua Sebab kelihatannya Oaye Simtid sudah jatuh ke tangan musuh Ginkang Oaye Simtid begitu tinggi, tapi dia baru masuk ke dalam rumah itu sudah tertangkap musuh Itu tak masuk akal sama sekali Kalau benar begitu, itu kecuali lihat Hwe Chow Su berada di dalam Seketika hati Tem Goat Hua menjadi gugup dan panik Karena dia tahu, apabila lihat Hwe Chow Su berada di dalam rumah itu Rasanya sulit sekali untuk menolong Luleng Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, mau tidak mau harus menempuh bahaya Dia melesat ke rumah itu, dan berhenti di sisi pintu Kemudian dengan perlahan-lahan didorongnya pintu itu dan ternyata tidak dikunci Kreeg pintu itu terbuka Tem Goat Hua cepat-cepat meloncat ke belakang Ternyata dia khawatir ada serangan mendadak dari dalam Akan tetapi, tiada gerakan apapun Tem Goat Hua memberanikan diri mengayunkan kakinya ke dalam Setelah sampai di dalam, dia melihat sebuah halaman dan berderet-deret rumah di halaman itu dengan jendela tertutup rapat Tadi dia mendengar suara orang, tapi kini suasana sepi sekali seakan hanya dia seorang yang berada di tempat itu Tiba-tiba terdengar suara kreeg, pintu yang di depan itu sudah tertutup kembali Bukan main terkejutnya Tem Goat Hua Dia segera menoleh ke belakang Seketika juga dia menarik nafas dingin Ternyata tampak tiga orang berdiri di situ, menatapnya sambil tersenyum-senyum Ketiga orang itu berusia empat puluhan, tampak berwibawa Begitu melihat Tem Goat Hua langsung tahu, mereka jago-jago tangguh dari Hwa Asan Pai Tem Goat Hua masih ingat, karena ingin membalas budi pertolongan Lu Sinkong suami istri Maka dia pernah turun tangan melukai beberapa orang Hwa Asan Pai Maka terikat dendam dengan pihak tersebut Di puncak Sian Jin Hong, Tem Goat Hua nyaris jatuh ke tangan liat Hwa Echow Su Namun berhubung liat Hwa Echow Su berkedudukan amat tinggi dalam merimba persilatan Maka tidak mencelakai gadis ini Kini dia berada di tempat ini, sama juga mengantarkan diri Tem Goat Hua menyurut mundur, namun di belakangnya terdengar suara tawa dingin tiga kali Gadis itu segera menoleh ke belakang Tampak tiga orang berdiri di situ sambil tertawa dingin Di saat ia menoleh, tampak beberapa bayangan berkelebat ke sana Kini jumlah mereka dua belas orang Tem Goat Hua terkurung di tengah-tengah Gadis itu menatap mereka Kecuali tiga orang yang muncul duluan itu berkepandaian tinggi Yang lain kalau satu lawan satu, Tem Goat Hua masih mengalahkan mereka Akan tetapi, kini pihak lawan berjumlah dua belas orang Bagaimana mungkin gadis itu dapat melawan mereka? Tem Goat Hua sudah menduga, ke dua belas orang itu pasti Hwa Asan Capji Tongcu Dua belas Tongcu yang dulu, sudah banyak yang terluka di tangan Lusin Kong suami istri dan Tem Goat Hua Namun lihat Hwa Asan Capji Tongcu segera mengangkat wakil Tongcu untuk melengkapi lagi ke dua belas Tongcu tersebut Maka tidak berkurang satu pun Salah seorang yang agak tua tertawa terkekeh-kekeh sambil menatap Tem Goat Hua lalu berkata dingin Harap Nona ke ruang besar untuk bercakap-cakap Orang itu mengibaskan tangannya, yang lain langsung minggir tiga langkah seakan mempersilahkan Tem Goat Hua masuk ke dalam Gadis itu mengerutkan kening, kemudian melangkah ke dalam Kedua belas orang itu pun segera bergerak mengiringinya Mendadak Tem Goat Hua bergerak ke belakang, namun sembilan orang yang ada di belakangnya segera berputar-putar mengurungnya Kalau Nona Tem masih tidak mau masuk melalui pintu ini, akan menerima hukuman dari Chow Su, ujar salah seorang tua Melihat gerakan mereka, Tem Goat Hua langsung tahu bahwa mereka telah belajar semacam formasi, maka sulit baginya untuk menerjang keluar Di sana hanya terdapat sebuah lowongan, yakni pintu masuk itu Maka, begitu masuk ke dalam, tentunya akan berjumpa dengan lihat Hwe Chow Su Saat itu, lebih sulit baginya untuk meloloskan diri Akan tetapi, keadaan di depan matanya, juga tiada jalan baginya untuk kabur Biar harus menempuh bahaya apapun, pokoknya harus menolong luleng keluar dari tempat ini Tem Goat Hua terus berpikir, akhirnya dia tertawa dingin seraya berkata Baik, aku akan masuk ke dalam Usai berkata begitu, dia menghimpun hawa murninya Di saat bersamaan, pintu itu terbuka dan tampak sebuah ruang besar Tem Goat Hua sudah mengambil keputusan masuk ke dalam, maka tidak peduli bagaimana keadaan ruang besar itu Akan tetapi, mendadak Tem Goat Hua bergerak cepat melesat ke arah kiri, mengarah ke tembok, sekaligus mengayunkan sepasang rantai besarnya untuk menghantam tembok itu, dengan menggunakan delapan bagian tenaganya Plak, Plak terdengar suara yang memekatkan telinga Tembok itu langsung berlebang, kemudian Tem Goat Hua melesat keluar melalui lubang itu Sayup-sayup dia mendengar suara orang berteriak bagus, karena gerakannya itu sungguh cepat dan diluar dugaan semua orang Namun dia sama sekali tidak tahu siapa yang berteriak itu Setelah melesat keluar, maka dia berada di luar kurungan Kedua belas orang itu Kemudian secara mendadak badannya berputar menghantam salah seorang dari mereka dengan rantai besinya Kedua belas Tong Chu adalah murid handal liat Hwe Chow Su, tentu ilmu silat mereka tinggi sekali Mereka pun tahu, Tem Goat Hua adalah putri Cip Set Sin Kun yang amat terkenal 20 tahun yang lalu, sudah pasti memiliki kepandayan tinggi pula Tapi mereka sama sekali tidak menduga, Tem Goat Hua akan menggunakan keram menembus tembok untuk keluar dari kurungan mereka Ketika Tem Goat Hua melangkah ke dalam ruang besar itu, mereka yakin gadis itu tidak dapat berbuat apa-apa, sebab liat Hwe Chow Su berada di situ Justru tidak disangka sama sekali, begitu berjalan tiga langkah ke dalam, mendadak Tem Goat Hua berputar sekaligus menghantam tembok dengan sepasang rantai besinya Walau liat Hwe Chow Su berkepandayan amat tinggi, juga tidak keburu menghalanginya Ketika Tem Goat Hua menghantam tembok, kedua belas tongcu masih tidak tahu apa yang terjadi Setelah gadis itu berkelebat keluar, barulah mereka tahu apa yang telah terjadi Kedua belas tongcu mengurung Tem Goat Hua, namun gadis itu masih dapat keluar dari kurungan itu Jangankan liat Hwe Chow Su akan mempersalahkan mereka, bahkan pasti akan ditertawakan oleh kaum rimba persilatan Kalau kejadian itu tersiar keluar Apakah mereka masih punya muka berjumpa dengan kaum rimba persilatan? Oleh karena itu, kedua belas tongcu itu mengeram sambil berpencar Namun tadi Tem Goat Hua mengeluarkan jurus tiang choa kating, ular panjang keluar goa, dan rantai besinya telah berhasil melilit kaki salah seorang tongcu Tongcu tersebut justru berkepandayan paling rendah di antara kedua belas tongcu itu Ketika dia baru mau mengerahkan tenaga untuk memberatkan badannya, Tem Goat Hua menyentakkan rantai besinya, sehingga membuat tongcu tersebut melayang ke dalam ruang besar Para tongcu lain memekik marah dan segera mengepung gadis itu lagi Sesungguhnya Tem Goat Hua tidak berniat kabur, sebab dia tahu dirinya tidak akan dapat kabur dari tempat itu Lagi pula luleng belum ada kabar beritanya, maka dia tidak mau meninggalkan tempat tersebut Kini dia telah berhasil menyentakkan salah seorang tongcu ke dalam ruangan besar, otomatis dia telah memperlihatkan kegagahannya Oleh karena itu, dia pun tidak perlu bertarung lagi, malah berjalan ke pintu seraya berkata dingin Aku mau ke dalam menemui liat Hwe Chousu Kenapa kalian menghalangiku? Apakah kalian melarangku masuk? Kesebelas tongcu itu amat membenci Tem Goat Hua, namun begitu mendengar ucapan gadis itu, mereka segera minggir memberi jalan kepadanya Tem Goat Hua tersenyum, kemudian merapihkan rambutnya, setelah itu mendongakan kepala sedikit, barulah melangkah ke dalam Begitu masuk ke dalam, Tem Goat Hua melihat tongcu yang dilemparkannya tadi masih meringkuk di lantai Tem Goat Hua tahu, bahwa kini permusuhannya dengan Hwe Asan Pai sudah bertambah dalam, maka apa salahnya kalau Permusuhan itu lebih diperdalam lagi? Oleh karena itu, gadis itu tertawa kecil Sobat ini, kenapa harus memberi hormat kepadaku dengan kere demikian itu tidak perlu Wajah tongcu yang meringkuk di lantai itu langsung memerah seperti wajah kepiting rebus Dia berusaha bangun, setelah bangun akan segera menerjang ke arah Tem Goat Hua Akan tetapi, mendadak terdengar suara bentakan yang amat berwibawa Mundur Begitu mendengar suara bentakan itu, tongcu tersebut cepat-cepat mundur dengan kepala tertunduk Tem Goat Hua mendongakan kepala untuk melihat ke depan Begitu melihat, dia pun terkejut dan girang Ternyata di dekat dinding warna merah, tampak lihat Hwe Echow Sududuk di kursi merah Di atas sebuah panggung yang tingginya hampir tujuh kaki Itu berarti dia orang tinggi Di hadapan lihat Hwe Echow Sududuk bergantung dua orang yang tidak lain Luleng dan Oey Simtid Tem Goat Hua menoleh ke belakang Tampak kedua belas tongcu berdiri menjaganya Gadis itu tahu, kini dirinya tidak bisa macam-macam Oleh karena itu, dengan tenang dia melangkah ke depan Dan kemudian memberi hormat kepada lihat Hwe Echow Sududuk Tem Goat Hua memberi hormat kepada lihat Hwe Echow Sududuk Sesungguhnya gadis itu bersifat tangkuh, jarang memberi hormat kepada siapapun Namun lihat Hwe Echow Sududuk seorang ketua partai Hwe Asan Pai Kalau dihitung kedudukannya, dia masih lebih tinggi setingkat dari Cip Set Sin Kun Maka wajar Tem Goat Hua memberi hormat kepadanya Seusai memberi hormat, Tem Goat Hua lalu berdiri di pinggir Wajah lihat Hwe Echow Sududuk tampak bengis sekali Pertanda hatinya amat gusar Namun berhubung kedudukannya begitu tinggi Maka kegusarannya tidak dilampiaskan Sepasang matanya menyorot tajam menatap Tem Goat Hua Kemudian dia berkata Kau juga tahu dalam rimba persilatan terdapat kedudukan Begitu mendengar ucapan lihat Hwe Echow Sududuk Tem Goat Hua sudah tahu bahwa ketua Hwe Asan Pai itu ingin menyindirnya Dan itu membuat gadis tersebut tertawa geli dalam hati dan membatin Kalau bertarung, ditambah seratus Tem Goat Hua lagi juga bukan lawannya Namun apabila mengadu mulut, tentunya lihat Hwe Echow Sududuk bukan lawan gadis itu Tem Goat Hua tertawa hambar Sejak kecil aku sudah dididik, sudah pasti tahu dalam rimba persilatan terdapat kedudukan Bahkan aku juga tahu bahwa tingkatan tua tidak boleh menghina kaum tingkatan muda Karena itu, terhadap mereka berdua yang digantung Chow Sududuk Bukankah akan merendahkan nama dan kedudukan Chow Sududuk? Hektometer dengus lihat Hwe Echow Sududuk Memang benar apa yang kau katakan? Lihat Hwe Echow Sududuk mengulurkan tangannya untuk mematahkan kaki kursi Setelah itu kaki kursi itu dipatahkannya lagi menjadi dua dan mendadak disambitkannya ke arah luleng dan Oey Simtid Menyaksikan itu, Tem Goat Hua terkejut bukan main Padahal tadi dia mencetuskan ucapan itu Hanya untuk memanasi hati lihat Hwe Echow Sududuk Dan kakinya terasa lemas sehingga dia nyaris pingsan seketika Akan tetapi, mendadak terjadi suatu perubahan Tiba-tiba terdengar suara plak, plak Badan luleng dan Oey Simtid berjungkir balik turun ke bawah Tem Goat Hua sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi Karena lihat Hwe Echow Sududuk memang menggunakan kedua patahan ujung kursi untuk menyambit luleng dan Oey Simtid Bahkan tepat mengenai dada mereka Akan tetapi, mereka berdua tidak terluka Sebaliknya malah terlepas dari tali yang menggantung mereka Tem Goat Hua tertegun Sedangkan luleng dan Oey Simtid berlari ke arahnya Setelah berpikir sejenak, barulah Tem Goat Hua paham Karena ucapannya tadi, maka lihat Hwe Echow Sududuk melepaskan mereka Menggunakan kedua patahan ujung kursi memutuskan tali yang mengikat mereka itu Ketika menyambit, lihat Hwe Echow Sududuk memperhitungkan tenaga sambitannya Oleh karena itu, luleng dan Oey Simtid sama sekali tidak terluka Setelah terpikirkan itu, Tem Goat Hua semakin terkejut dan kagum dalam hati Sebab lu akan melihat Hwe Echow Sududuk amat tinggi sekali Dapat mengerahkannya sesuka hati Akan tetapi, walau lihat Hwe Echow Sududuk telah melepaskan tali pengikat luleng dan Oey Simtid Namun dia pasti punya suatu kera menghadapi Tem Goat Hua Oleh karena itu, otaknya terus berputar, kemudian berkata dengan suara rendah kepada Oey Simtid Sobatid Tanda petik Sebetulnya Tem Goat Hua ingin menyuruhnya mengerahkan Ginkang untuk meloloskan diri Lalu pergi mencari ayahnya Namun sebelum dia usai berkata, kedua belas tongcu sudah mengepung mereka membentuk sebuah lingkaran Begitu melihat keadaan itu, meskipun Oey Simtid memiliki Ginkang yang amat tinggi Tapi luakangnya belum sempurna, itu sulit baginya menerjang keluar Maka dia menjadi diam tidak melanjutkan Di saat bersamaan, luleng berbisik di telinga Tem Goat Hua Kakak Tem, bagaimana kita? Tem Goat Hua sengaja menyahut dengan lantang Saudara lu, legakanlah hatimu Liat Hwe Chousu Adalah ketua Hwe Asan Pai yang berkedudukan amat tinggi Maka bagaimana mungkin akan turun tangan terhadap kita tingkatan muda Kemudian Tem Goat Hua memberi hormat kepada Liat Hwe Chousu seraya melanjutkan Ucapannya Terima kasih atas kemurahan hati Chousu melepaskan mereka Untuk selanjutnya kami bertiga mohon diri Tem Goat Hua memberi isyarat kepada mereka berdua Lalu berjalan keluar Gadis itu tahu jelas, tidak begitu gampang meninggalkan rumah itu Dia berbuat demikian, hanya ingin tahu kera bagaimana Liat Hwe Chousu terhadap mereka Dugaannya memang tidak meleset Ketika mereka bertiga baru melangkah, Liat Hwe Chousu mendengus Hektometer Kalian bertiga sungguh kurang ajar Kalian mau pergi juga boleh Tapi harus berdasarkan kepandayan menerjang keluar dari sini Kalau tidak, aku pasti mewakili orang tua kalian menghajar kalian Atau kalian kukurung di dalam penjara air selama 3 bulan Dan dicambuk 30 kali Begitu Liat Hwe Chousu usai berkata Langsung muncul dua orang berpakaian hitam dan dua orang berpakaian merah Dua orang berpakaian hitam itu masing-masing membawa sebuah kunci Sedangkan dua orang berpakaian merah masing-masing membawa sebuah cambuk Luleng amat gelusar sekali Sehingga wajahnya tampak merah padam Fui! Kau punya derajat apa menghajar kami Tem Goat Hwe memberi isyarat kepadanya Seraya berkata Apa yang dikatakan Chousu memang henar Tanda petik Luleng segera memotongnya Kakak Tem, dia berkata tidak karuan Kenapa kakak Tem masih bilang benar? Tem Goat Hwe tahu bahwa Luleng bersifat keras tapi berhati lurus Kalau dia terus berbicara Tentu akan membangkitkan kemarahan liat Hwe Chousu Maka dia segera memegang bahu Luleng seraya berkata dengan suara rendah Saudara Lu, bagaimana kau dengar perkataanku? Sejak ditolong keluar dari istana setan oleh Tem Goat Hwa Luleng amat menghormatinya Bahkan timbul perasaan aneh pula terhadapnya Walau usianya masih muda Tidak mengerti soal cinta Namun cintanya dalam hati justru sudah bersemi terhadap gadis itu Oleh karena itu, dia manggut-manggut ketika Tem Goat Hwa berkata begitu Tem Goat Hwa tersenyum, kemudian berkata kepada liat Hwe Chousu Apa yang Chousu katakan tadi memang tidak salah Namun Sobat Oey ini sejak kecil tidak punya orang tua maupun guru Maka harap Chousu memaafkannya Tadi Chousu bilang mewakili orang tua menghajar kami Sedangkan Sobat Oey ini sama sekali tidak punya orang tua Tentunya Chousu tidak punya alasan untuk menghajarnya, kan? Lihat Hwe Chousu mendengus dingin Hektometer Biar dia pergi Guguplah hati Oey simtit Nona Tem, kau bagaimana? Tem Goat Hwa menatapnya seraya menyaut Sobat Oey, kalau kau tidak mau pergi, aku tidak akan meladenimu selama-lamanya Wajah Oey simtit yang buruk itu berubah kalem Aku, aku Tanda petik Wajah Tem Goat Hwa pun berubah Masih belum mau pergi? Oey simtit menghela nafas panjang Lalu menundukkan kepala dan tak bergeming dari tempat Menyaksikan itu, luleng menjadi tidak sabaran Kakak Tem menyuruhmu pergi Kenapa kau masih belum mau pergi? Oey simtit mendongakan kepala memandangnya Tampak luleng begitu tampan Lagi pula Tem Goat Hwa mati-matian menolongnya Itu membuat Oey simtit menjadi putus asa Dia menghela nafas panjang Baik, aku pergi Tem Goat Hwa manggut-manggut sambil mendekatinya Ini baru benar kemudian gadis itu berbisik Sobat Oey, setelah meninggalkan tempat ini Cepatlah pergi mencari ayahku Kalau bertemu orang aneh berkedok Suruh mereka cepat kemari Kini Oey simtit baru tahu Apa sebabnya Tem Goat Hwa menyuruhnya pergi Maka dia mengangguk dan sekaligus melesat pergi Karena lihat Hwe Chowso telah memperbulahkan Oey simtit pergi Tentunya tiada seorang pun menghalanginya Setelah melesat keluar Oey simtit menoleh ke belakang untuk memandang Tem Goat Hwa Barulah badannya berkelebat meninggalkan rumah itu Lihat Hwe Chowso berkata dengan suara dalam Kalian berdua rela dihukum Masih belum mau cepat bilang? Tem Goat Hwa tertawa panjang Apakah Chowso sudah lupakan perkataan tadi? Kami boleh pergi berdasarkan kepandayan menerjang keluar Kalau tidak dapat menerjang keluar Barulah dihukum Ya, kan? Dalam hati luleng memang amat marah terhadap Lihat Hwe Chowso Maka ketika mendengar Tem Goat Hwa berkata begitu Dia girang bukan main Betul, kakak Tem Lihat Hwe Chowso tertawa gelap Hahaha Baik, kalian berdua memang gagah berani Hwe Asan Cap Jitongcu pernah berlatih formasi Tekitin Hoat Formasi bumi Kalian berdua boleh menerjang formasi itu di ruang ini Tem Goat Hwa dan luleng memang sudah tahu Bahwa Lihat Hwe Chowso tidak akan turun tangan sendiri Kini begitu mendengar apa yang dikatakan Lihat Hwe Chowso Dalam hati mencaci kelicikan ketua Hwe Asan Pai itu Sebab mereka berdua harus menerjang Tekitin Hoat yang terdiri dari 12 orang Namun urusan sudah menjadi begitu Mau tidak mau harus menjajalnya Maka Tem Goat Hwa berbisik Kau punya senjata luleng menyaut Sebetulnya aku punya sebuah golok pendek Tapi sudah ku tancapkan di pohon berikut sepucuk surat untuk kedua orang tuaku Tanda petik Tidak apa-apa, Tem Goat Hwa mendongakan kepala seraya berseru Luleng tidak punya senjata Harap dipinjami sebuah golok pendek Lihat Hwe Chowso memandang salah seorang yang berdiri Sambil manggut-manggut Orang itu segera ke dalam Tak lama sudah kembali dengan membawa 10 buah golok pendek Lalu ditaruh di atas meja Lihat Hwe Chowso herkata Silakan pilih salah satu golok pendek itu Luleng segera mendekati meja itu Dipilihnya sebilah golok pendek Lalu kembali ke sisi Tem Goat Gadis itu segera berbisik Saudara lu, kita berdua tidak boleh berpisah Bagaimana kehebatan formasi itu Kita sama sekali tidak mengetahuinya Oh ya, ketiga orang tua itu memiliki luakang tinggi Kita tidak boleh beradu tangan dengan mereka Luleng manggut-manggut Sejak lahir, baru kali ini Luleng menghadapi situasi seperti itu Walau dia tidak merasa takut Namun dalam hati tak punya ide apapun Maklum dia masih kecil Tem Goatwa dan Luleng berdiri dengan beradu punggung Sedangkan ke-12 tongcu itu mulai berpencar menjadi 4 kelompok Setiap kelompok terdiri dari 3 orang Mereka berdiri dalam bentuk segi 4 Serp, serp, ke-12 tongcu mengeluarkan senjata masing-masing Yakni berupa panko anpit, pensil Cina kuno Tem Goatwa dan Luleng terkepung di dalam formasi segi 4 itu Ketika melihat senjata tersebut Tem Goatwa sudah tahu bahwa mereka pasti akan menotok jalan darah pihak Lawan, maka kelihatannya sulit memecahkan formasi Tekitin Hoat itu Badan Tem Goatwa mulai berputar Namun ke-12 tongcu tetap berdiri diam Hanya mati mereka menyorot tajam menatap Tem Goatwa dan Luleng Ketika badan Tem Goatwa berputar sampai di hadapan tongcu yang dipecundanginya tadi Dia langsung menerjangnya dengan jurus Tian Peng Teliak Langit Rumuh Bumi Retak Yaitu salah satu jurus ilmu pukulan Citset Xinjiang Di saat Tem Goatwa menerjang ke arah tongcu itu Luleng pun mencelat ke belakang Agar punggungnya tetap beradu dengan punggung Tem Goatwa Ketika Tem Goatwa menyerang tongcu itu Dua tongcu lain yang berdiri di kiri dan kanan tongcu itu bergerak cepat pula Menyerang Tem Goatwa dengan Panko Anpit Mengarah jalan darah Chio Bun Hiap di pinggang gadis itu Para tongcu lain pun mulai bergerak Enam tongcu maju dua langkah sambil mengayun-ayunkan Panko Anpit Masing-masing ke arah Tem Goatwa Namun itu merupakan gerakan tipuan belaka Tiga tongcu yang dihadapan Luleng Justru tiga orang tua itu Mereka bertiga pun sudah mengayunkan Panko Anpit Masing-masing untuk menyerang Luleng Tadi Tem Goatwa telah memberitahukan kepadanya Bahwa ketiga orang tua itu memiliki lua ekang tinggi Lagi pula ketika berada di rumah makan Justru mereka bertiga yang menangkapnya ke tempat ini Oleh karena itu, Luleng bergerak cepat mengeluarkan jurus Heng Pusien Hong, air terjun mengalir Walau Luleng belum begitu tinggi Namun ilmu goloknya amat lihai Berasal dari perguruan Godipai Begitu mengeluarkan jurus Heng Pusien Hong Tampak golok pendek itu berkelebatan melindungi dirinya Bahkan juga mengarah ke pergelangan tangan ketiga orang tua itu Padahal tadi ketiga orang tua itu menyerang Luleng dengan gencar sekali Tapi setelah Luleng mengeluarkan jurus tersebut Gerakan mereka mendadak menjadi lamban Ternyata mereka bertiga telah merubah gerakan Yakni mengarahkan ujung pankoan pik masing-masing Untuk menekan golok pendek Luleng Di saat bersamaan, Luleng juga merubah jurusnya Dia mengeluarkan jurus lokiap kuikin Daun rontok kembali ke akar Yang amat aneh, lihai dan dasyat Akan tetapi, gerakan ketiga orang tua itu jauh lebih cepat Maka ketiga batang pankoan pit membentur golok pendek Luleng Terang Chang Terang Luleng terkejut Ketika dia baru mau menarik senjatanya Mendadak tiga tongcu lain sudah menyerang tinggangnya dengan pankoan pit Golok pendek Luleng tertekan oleh ketiga batang pankoan pit Maka tidak bisa bergerak Sedangkan tiga tongcu lain sudah menyerang pinggangnya Kelihatannya Luleng pasti roboh Di saat bersamaan, Tem Goat Hua justru berada di atas angin Ternyata dia berhasil memukul mundur beberapa tongcu dengan pukulan dan sambaran sepasang rantai besinya Kebetulan dia menoleh Karena dilihatnya Luleng dalam keadaan bahaya, maka dia segera berseru Jangan kau lepaskan golok itu Tem Goat Hua mengayunkan sepasang rantainya Untuk menyerang ketiga tongcu yang menyerang pinggang Luleng Di saat bersamaan, sebelah tangannya pun melancarkan sebuah pukulan Mengeluarkan jurus Hang Cien Sah Ching Angin berhembus pasir jadi bersih, kemudian disusul lagi dengan jurus Hai Kau Cielan Laut lapuk batu berlobang Kedua jurus itu adalah pukulan Cip Set Sien Chiang yang amat dasyat Tiga tongcu itu terdesak ke belakang Namun di saat bersamaan, salah satu pankoan pit yang menekan golok pendek itu Mendadak mengarah jalan di tenggorokan Luleng Ketika melihat serangan itu, Luleng segera mengerahkan luakangnya untuk menarik golok pendeknya Akan tetapi, mendadak dia merasa ada tenaga yang amat kuat menekan golok pendek itu Pada waktu bersamaan, ujung pankoan pit yang satu itu sudah mendekati tenggorokan Luleng Menyaksikan itu, Tem Goatwa tahu kalau pertarungan itu dilanjutkan Luleng pasti akan celaka, maka dia segera berteriak Tidak usah bertarung lagi, kami mengaku kalah Luleng tahu, bahwa Tem Goatwa mau mengaku kalah itu disebabkan dirinya Seketika diarnya rasa gugup dan malu, sehingga wajahnya langsung memerah dan dia nyaris menangis Kakak Tem, kepandaianku masih rendah, sehingga membuatmu harus mengaku kalah Sesungguhnya Luleng merupakan anak yang amat keras hati Walau belum lama dia berkecimpung dalam rimba persilatan Namun hari itu ketika berada di menara Haoyok Dia dipukul oleh Hon Giok Sia hingga setengah renati Tetap tidak mau membuka mulut untuk minta ampun Berdasarkan itu, dapat diketahui betapa keras hatinya Oleh karena itu, dia merasa cocok dengan Tem Goatwa Ketika mendengar Tem Goatwa mengaku kalah, dia segera paham bahwa itu demi dirinya Berbagai perasaan berkecamuk dalam hati Luleng, malu, emosi dan terharu campur menjadi satu Tem Goatwa amat cerdas, maka segera dapat membaca pikiran Luleng Kemudian dia tersenyum seraya berkata Saudara lu, kau sudah cukup besar Apakah masih mau menangis? Ucapan itu membuat Luleng merasa tidak enak dalam hati Tapi dia tahu bahwa Tem Goatwa sama sekali tidak mempersalahkannya Maka dia pun berlega hati Kakak Tem, aku tidak akan menangis Tem Goatwa segera menepuk bahwa Luleng sambil tersenyum Ini baru benar, tidak kuat melawan Janganlah melawan, tidak apa-apa kok Tiba-tiba lihat Hwe Chousu tertawa dingin Dia menatap mereka berdua seraya berkata Kini kalian berdua mau bagaimana Tem Goatwa mendongakan kepala Tadi Chousu bilang, kalau kami tidak dapat menerjang keluar dengan kepandayan Maka akan dikurung di penjara air selama tiga bulan Atau dicambuk tiga puluh kali Ya, kan? Kening lihat Hwe Chousu berkerut Entah apa yang sedang dipikirkannya Berselang sesaat, dia manggut-manggut dan berkata Tidak salah, tadi aku memang mengatakan begitu Tem Goatwa tersenyum Kalau begitu, kami boleh memilih satu di antaranya, kan? Lihat Hwe Chousu mengangguk perlahan Tidak salah Kalian memang boleh memilih salah satu Namun sebelumnya perlu ku beritahukan Penjara air itu amat menyeramkan Namun meskipun tiga bulan kalian dikurung di situ Nyawa kalian tidak akan melayang Mengenai cambuk itu adalah cambuk ekor macan Amat keras dan sekali cambuk mengandung tenaga seratus kati Lebih lihat Hwe Chousu memandang kedua orang yang memegang cambuk ekor macan itu Coba kalian memperlihatkan kekuatan cambuk ekor macan itu Ya sahut mereka hampir serentak Mereka menghampiri sebuah pilar Kemudian mengayunkan cambuk ekor macan itu ke arah pilar Tar Tar Setelah mencambuk, kedua orang itu segera kembali ke tempat masing-masing Tem Goatwa dan Luleng segera memandang ke arah pilar itu Dan seketika mereka terbelalak saking terkejutnya Ternyata tampak bekas cambukan di pilar itu amat dalam Perlu diketahui, pilar itu terbuat dari kayu yang amat keras Tapi cambuk ekor macan justru meninggalkan bekas yang amat dalam Maka dapat dibayarkan betapa dasyatnya cambuk ekor macan itu Jangan kata 30 kali dicambuk Satu kalipun orang tidak akan dapat bertahan Lihat Hwe Chousu berkata lagi Kalian berdua, apakah bersedia dikurung di penjara air? Tem Goatwa dan Luleng saling memandang, kemudian menyahut serentak Tidak, air muka lihat Hwe Chousu langsung berubah Dia menatap Tem Goatwa dan Luleng dengan tajam seraya berkata Kalau begitu, kalian berdua rela dicambuk 30 kali Luleng menyahut dengan suara keras Walau cambuk ekor macan itu amat dasyat Namun belum tentu dapat menghancurkan tulang kami Lihat Hwe Chousu sama sekali tidak menyangka Setelah menyaksikan kehebatan cambuk ekor macan Mereka berdua masih bersedia dicambuk 30 kali Dia adalah ketua Hwe Asan Pai Bahkan kedudukannya dalam rimba persilatan amat tinggi Dia mengutus orang pergi untuk menangkap Luleng Itu sudah merendahkan dirinya Namun dia ingin menggunakan Luleng untuk menekan Lusin Kong Maka terpaksa berbuat begitu Kini lihat Hwe Chousu harap mereka bersedia Dikurung di penjara air selama 3 bulan Dalam waktu 3 bulan, urusannya pasti gampang diselesaikan Akan tetapi, Luleng dan Tem Goatwa justru malah rela dicambuk 30 kali Daripada dikurung di penjara air Perlu diketahui, siapa yang dicambuk dengan cambuk ekor macan itu Pasti akan menderita luka dalam yang amat parah Kecuali orang yang memiliki luakang yang amat tinggi Yang bisa bertahan dicambuk sampai 30 kali Apabila Tem Goatwa dan Luleng dicambuk sampai 30 kali Niscaya mereka berdua akan mati Seandainya Tem Goatwa dan Luleng mati dicambuk Bagaimana mungkin Citset Sinkun dan Go Bipai melepaskan lihat Hwe Chousu? Mungkin selanjutnya Hwe Asan Pai tidak akan dapat hidup tenang Akan tetapi, tadi lihat Hwe Chousu sudah mengatakan begitu Berdasarkan kedudukannya, tentunya tidak bisa ditelan kembali Itu membuat lihat Hwe Chousu amat gelusar dalam hati Kemudian dia tertawa terkekeh seraya bertanya Kalian berdua sudah berpikir masak-masak Tem Goatwa dan Luleng tertawa panjang Kemudian Luleng menyaut Lebih baik sakit sekarang daripada harus menderita 3 bulan Cepatlah turun tangan Tidak usah banyak bicara lagi Lihat Hwe Chousu mendengus dingin Hektometer Baiklah, cepat gantung mereka Begitu perintah itu diturunkan Seketika tampak 8 orang maju ke hadapan Tem Goatwa dan Luleng Di saat 4 orang mendukatinya, Luleng membentak Keras Minggir Keempat orang itu terperanjat Dan langsung minggir karena suara Luleng amat berwibawa Luleng mengerutkan kening sambil berkata Kenapa kami harus digantung? Cukup berdiri saja Kalau kami merintih saat dicambuk Kami bukanlah orang gagah Bukan main kagumnya Tem Goatwa ketika mendengar ucapan Luleng itu Dan langsung bertepuk tangan Tepat sekali ucapanmu, saudara lu Sungguh mengherankan Mereka berdua tampak begitu bersemangat untuk menerima 30 kali cambukan Bahkan tampak amat gagah pula Menyaksikan itu, lihat Hwe Chow Suu menjadi tambah besar Dan seketika juga dia membentak Laksanakan hukuman Kedua orang yang membawa cambuk ekor macan langsung maju ke hadapan Tem Goatwa dan Luleng Sedangkan 8 orang yang maju tadi segera mundur ke tempat masing-masing Di saat kedua orang itu maju, Tem Goatwa dan Luleng justru bergan dengan tangan Kedua orang itu sudah mengayunkan cambuk ekor macan ke arah bahu mereka Akan tetapi, Tem Goatwa dan Luleng tidak merasa gentar sedikit pun Malah saling memandang sambil tersenyum-senyum Mereka berciap pun tidak mengerahkan Luleng Karena mereka tadi sudah menyaksikan kehebatan cambuk ekor macan itu Maka merasa percuma mengerahkan Luleng Mereka juga tahu, paling kuat hanya dapat bertahan 5-6 kali cambukan saja Namun mereka berdua sama sekali tidak merasa takut Kenapa bisa begitu? Kekuatan apa yang membuat mereka berdua tidak merasa takut? Tidak adalah rasa cinta yang membuat mereka rela mati bersama Walau cambuk ekor macan itu sudah hampir mengenai bahu mereka Mereka tetap tersenyum-senyum Di saat itulah mendadak terdengar suara bum di atas rumah Menyusul tampak hancuran atap berjatuhan di kepala kedua orang yang sedang mengayunkan cambuk ekor macan itu Betapa terkejutnya kedua orang itu dan mereka langsung meloncat mundur Sedangkan atap perumah sudah berlobang Kemudian tampak seseorang jatuh melalui lobang tersebut Di saat itulah 12 tongcu langsung mengayunkan pankoan pik masing-masing ke atas ke arah orang itu Dilihat dari keadaannya, orang itu tidak mungkin dapat berkelit dan akan mati tertancap oleh senjata-senjata tersebut Akan tetapi, mendadak terjadi suatu perubahan aneh Ternyata orang itu meluncur ke bawah laksana kilat Dan dalam sekejap sudah jatuh di atas lantai kelihatannya seperti orang tidak mengerti ilmu silat Kedua belas tongcu melongo Senjata mereka masih diarahkan ke atas, namun orang yang jatuh itu sudah duduk di lantai Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, lalu mengurut pinggangnya seraya bergumam Aduh! Sakitnya! Sungguh tinggi ruang besar ini! Ketika orang itu jatuh terduduk di lantai Tem Goatwa sudah melihat jelas orang tersebut memakai kedok muda tertawa dan sebelah tangannya memegang sebuah kipas rombeng Orang itu tidak lain orang aneh berkedok yang memberi waktu tiga hari kepada Tem Goatwa untuk mencari luleng Begitu melihat orang aneh berkedok itu, Tem Goatwa menjadi girang tapi juga cemas Girang karena orang aneh berkedok itu telah muncul, tentunya dia tidak akan membiarkan mereka berdua dicambuk Cemas lantaran sudah mendengar dari ayahnya, bahwa orang aneh berkedok itu kadang-kadang amat sadis dan tak berperasaan Kalau bertemu dia harus segera menghindar, namun kini gadis itu malah punya hubungan dengan orang aneh berkedok itu Entah bagaimana kelanjutannya? Selaka atau selamat? Di saat orang berkedok itu bangkit berdiri, tiga tongcu cepat-cepat mendekatinya, sekaligus mengayunkan senjata masing-masing untuk menyerangnya Orang aneh berkedok tidak berkelit, melainkan merentangkan sepasang tangannya seakan baru bangun dari tidur, kemudian membuat sebuah lingkaran Setelah sepasang tangannya diturunkan, wajah ketiga tongcu itu tampak kehijau-hijauan Ternyata ketiga batang pankoan pit sudah berpindah ke tangannya Betapa girangnya luleng menyaksikan itu Dia tertawa sambil bertepuk tangan dan kemudian berseru kagum Kung Fu yang luar biasa Tem Goat Hoa ingin mencegah, tapi sudah terlambat Orang aneh berkedok memandangnya sambil tertawa, kemudian bertanya Bocah, kau berminat belajar kung fu ini? Luleng menyahut cepat dengan wajah berseri Tentu berminat Orang aneh berkedok tertawa gelap Hahaha Perlahan-lahan tidak akan terlambat, ujarnya Kemudian menimbang-nimbang ketiga batang pankoan pit itu dengan telapak tangannya Setelah itu bergumam Eh, apa gunanya benda ini? Kedua belas tongcu Hwa Asan Pai Sebetulnya berasal dari golongan hitam Namun kemudian berguru kepada liat Hwa Echowusu Mereka memiliki senjata yang berbeda, namun ketika melatih formasi Tekitin Hoat Mereka semua menggunakan pankoan pit Senjata tersebut dibikin dari besi murni Akan tetapi, orang aneh berkedok justru berpura-pura tidak mengenali senjata itu Dia menggeleng-gelengkan kepala dan bergumam lagi Kelihatannya tidak begitu berguna Diputambia ketiga batang pankoan pit itu lalu dilemparkannya ke lantai Sungguh menakjubkan, tahu-tahu ketiga batang pankoan pit itu sudah berubah bentuk menjadi seperti gelang Kemudian dia memandang liat Hwa Echowusu sambil berkata Selamat bertemu Selamat bertemu, ucapnya Begitu orang aneh berkedok muncul Lihat Hwa Echowusu sudah mengenalinya Karena dia pernah muncul di puncak Sian Jin Hong Dan melancarkan sebuah pukulan Mengundurkan Eng Eng Leng Long ketua Goni Pai Ketika itu, lihat Hwa Echowusu sudah tahu Bahwa kepandayan orang aneh berkedok tidak berada di bawah kepandayannya Akan tetapi, berdasarkan pengalamannya yang sudah puluhan tahun dalam rimba persilatan Dia justru tidak ingat siapa orang aneh berkedok itu Oleh karena itu, lihat Hwa Echowusu segera mengibaskan tangannya Setelah kedua belas tongcu mundur ke tempat masing-masing Barulah dia menyahut dengan dingin Memang selamat bertemu orang aneh berkedok berkata Tadi aku berada di atap rumah Menyaksikan Chowusu memperlakukan kedua anak itu Sungguh mengesankan Pantas Hwa Asan Pai begitu terkenal dalam rimba persilatan Aku kagum sekali Ucapan itu merupakan sindiran yang amat tajam dan pedas Membuat wajah lihat Hwa Echowusu langsung berubah Dia tak mampu menimpali ucapan itu Hanya mengeluarkan suara dengusan saja Orang aneh berkedok tertawa terbahak-bahak Hahaha dia pun menggapaikan tangannya ke arah tem Goatwa dan Luleng Anak-anak, kalian sudah merasakan kehebatan Hwa Asan Pai? Selanjutnya kalau berjumpa kaum rimba persilatan Harus disebar luaskan Kenapa kalian belum mau pergi? Luleng merasa suka kepada orang aneh berkedok itu Bahkan juga amat kagum akan kepandainya Maka dia segera berkata Betul Perkataan Ciam Pue tidak salah Kami pasti akan mengorbitkan nama Hwa Asan Pai Setelah berkata begitu Luleng menarik tem Goatwa untuk diajak keluar Baru dua langkah mereka berjalan Terdengar lihat Hwa Echowusu bertanya dengan suara dalam Sobat, kau ingin membawa mereka berdua pergi Orang aneh berkedok bertepuk tangan seraya menyaut Dugaanmu tidak meleset, aku memang bermaksud Demikian Nadanya kedengaran bisa pergi Semaunya di hadapan lihat Hwa Echowusu Bahkan juga bisa membawa pergi tem Goatwa dan Luleng Mendengar ucapan itu, lihat Hwa Echowusu langsung tertawa gelak Dia tetap duduk diam di kursi, namun jubah merah di badannya justru terus bergoyang Kelihatannya memang seperti api yang menyala-nyala Usai tertawa, dia pun berkata Harap Anda tinggalkan nama, agar aku dapat bersahabat dengan Anda Oh orang aneh berkedok kelihatan seperti tertegun Asal kau menyebut namaku, maka aku boleh membawa mereka pergi? Lihat Hwa Echowusu manggut-manggut Tidak salah Lihat Hwa Echowusu mengatakan begitu, karena dia sudah Melihat orang aneh berkedok itu berkepandaian amat tinggi Tentunya bukan tokoh tak ternama dalam rimba persilatan Namun dia memakai kedok Buddha tertawa, sudah pasti punya suatu kesulitan Asal ga menyebut namanya, lihat Hwa Echowusu pasti punya Caroline untuk menghadapinya Orang aneh berkedok tertawa Baik, akan ku beritahukan Margaku siau bernama Chien San Dari tadi lihat Hwa Echowusu sudah pasang kuping mendengarkan Begitu mendengar dia bermarga siau, tertegunlah dalam hatinya, karena tiada seorang tokoh ternama bermarga siau Siau Chien San, gumam lihat Hwa Echowusu dalam hati Setelah bergumam berulang kali dalam hati, barulah dia tersadar bahwa orang aneh berkedok menggunakan nama palsu Dapat dibayangkan, betapa gusarnya lihat Hwa Echowusu Dia tertawa dingin lalu berkata, Anda harus meninggalkan kedua anak itu orang aneh berkedok tampak tercengang Eh, kau duduk di kursi yang begitu tinggi kelihatannya memang mirip manusia, tapi kenapa omonganmu seperti kentut? Setelah omong malah tidak dilaksanakan Lihat Hwa Echowusu menyaut Aku menghendakimu meninggalkan nama Orang aneh berkedok berkata dengan penuh rasa heran Aneh, apakah kau tuli? Aku sudah memberitahukan Namaku Siau Chien San, kau kok tidak dengar Lihat Hwa Echowusu tertegun, sebab orang aneh berkedok Tetap mengaku bernama itu Sedangkan dia sendiri tidak dapat membuktikannya bukan bernama Siau Chien San, kecuali bisa menyebut nama aslinya Lihat Hwa Echowusu merasa dirinya dipermainkan Dalam kurun waktu 20 tahun ini, sama sekali tidak pernah terjadi urusan tersebut Otomatis membuat kegusarannya makin memuncak Dia tertawa dingin seraya berkata Aku tidak pernah menelan perkataan sendiri Namun terhadap orang yang tidak berani menyebut nama aslinya Aku pun terpaksa menelan perkataanku tadi Ketika orang aneh berkedok baru mau menyahut Justru luleng telah mendahuluinya Jangan tidak tahu malu Omongan sendiri bagaikan kentut Mau bilang apa lagi? Orang sudah memberitahukan bernama Siau Chien San Kok tidak percaya sih? Sepasang mata lihat Hwa Echowusu menyorot tajam ke arah luleng Bahkan di wajahnya tersirat hawa membunuh Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah lain Orang aneh berkedok tertawa Bocah tidak boleh kurang ajar Dia ketua suatu partai Tadi dia berkata begitu karena saking gusarnya Maka harus dimaafkan Mereka berdua saling bersahut-sahutan Itu sungguh membuat lihat Hwa Echowusu tak dapat bersabar lagi Tatapannya yang diarahkan ke tempat lain Kembali mengarah luleng dengan tajam dan dingin Tadi luleng tidak begitu takut kepada lihat Hwa Echowusu Apalagi sekarang punya dekingan orang aneh berkedok itu Maka dia membatin Tadi kau pelototi aku tentunya aku pun boleh memelototimu juga Oleh karena itu, luleng langsung bertolak pinggang Kemudian memandang ke arah lihat Hwa Echowusu Ketika beraduk pandang, luleng menjadi tertegun Karena seketika dia merasa kepalanya pusing sekali Pengalaman luleng dalam rimba persilatan masih dangkal Tidak tahu bahwa Awe Asan Pai memiliki semacam ilmu yang amat lihai Yaitu Hian Sin Hoat yang dapat mengendalikan orang lain dengan tatapan mata Luleng sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya Hanya merasa pusing kepala saja Taem Goat Hoa menoleh untuk memandangnya Dilihatnya wajah luleng memerah Keringatnya pun terus mengucur dari keningnya Betapa terkejutnya gadis itu Maka dia langsung berseru Ciam Poe, lihatlah Orang aneh berkedok menyaut Itu permainan anak kecil Tak pantas diperlihatkan di sini Usai menyaut Dia menjulurkan tangannya untuk mengipas muka luleng dengan kipasnya Luleng merasa gelap di depan matanya Maka hatinya terasa tersentak Itu membuatnya menarik nafas dalam-dalam Rasa pusing dan merasa dirinya jatuh ke dalam jurang Hilang lenyap seketika Begitu melihat wajah luleng mulai normal kembali Taem Goat Hoa segera menariknya dan berkata Adik Leng, tua bangka itu memiliki luokang yang amat tinggi Kau tidak boleh beradu pandang dengannya Usai berkata, wajah Taem Goat Hoa pun berubah kemerah-merahan Karena tadi tanpa sengaja memanggil Adik Leng pada luleng, itu merupakan panggilan yang cukup mesra Luleng tidak menyadari hal itu, dan langsung menyaut Aku tahu, kakak Goat Kini luleng pun memanggil kakak Goat pada Taem Goat Hoa Otomatis membuat hati gadis itu berbunga-bunga Sedangkan orang aneh berkedok tertawa gelak dan menatap Lihat Hwe Chow Susraya berkata Kau tidak perlu banyak omong kosong lagi Kita berdua pun harus bertanding Lihat Hwe Chow Sumanggut-manggut Tidak salah Bagaimana menurutmu kira kita bertanding? Orang aneh berkedok segera menyaut Kedudukanmu sebagai ketua Tapi aku pun tidak mau memandang rendah diriku sendiri Kita berdua, tentunya tidak akan bertanding secara tidak karuhan Ya, kan? Lihat Hwe Chow Susu menganggup Bagaimana menurutmu? Orang aneh berkedok memberitahukan Kita bertanding tiga ronde Siapa yang dapat memenangkan dua ronde? Dialah pemenang Lihat Hwe Chow Susu bertanya dengan dingin Kalau menang, lantas bagaimana orang aneh berkedok menyaut? Sebetulnya urusan amat gampang dibereskan Hanya saja kau suka menelan omongan sendiri Maka jadi repot Lihat Hwe Chow Susu tertawa aneh Hanya mengadu mulut untuk memenangkan suatu pertandingan? Orang aneh berkedok menatapnya seraya berkata Asal kau setuju, pasti tidak akan menyesal Lihat Hwe Chow Susu menganggup Tentu Orang aneh berkedok manggut-manggut Bagus! Kalau aku menang, pasti akan membawa pergi kedua anak itu Sebaliknya apabila kau menang Tidak hanya kedua anak itu harus dicambuk 30 kali Bahkan aku pun bersedia dicambuk 100 kali Ketika lihat Hwe Chow Susu baru mau menyahut Luleng justru mendahuluinya Ciam poe, kalau begitu ciam poe pasti rugi Sebab cambuk ekor macan itu amat hebat Orang aneh berkedok menoleh memandangnya Kalau kalah, tentunya harus pasrah dengan hukuman Sementara lihat Hwe Chow Susu terus berpikir Berdasarkan Lulengkangnya yang sudah dilatih puluhan tahun Sudah pasti tidak akan kalah Asal dapat memenangkan dua ronde Dia pasti akan mencambuk orang aneh berkedok itu 100 kali Kalaupun orang aneh berkedok itu tidak mati Dia telah melampiaskan kegusorannya Oleh karena itu, lihat Hwe Chow Susu manggut-manggut Baik, care bagaimana kita bertanding? Orang aneh berkedok menjawab Tentunya secara adil Kita bertanding tiga ronde Ronde pertama kau boleh menentukannya Ronde kedua aku Ronde ketiga harus disetujui kedua belah pihak Lihat Hwe Chow Susu berpikir sejenak Care demikian memang adil Sama sekali tiada kecurangan Kemudian dia manggut-manggut Baik, ronde pertama aku yang menentukannya Orang aneh berkedok tertawa Tidak salah Lihat Hwe Chow Susu tertawa Kemudian berseru Bawa dua buah batu hijau kemari Tampak empat orang mengiakan Lalu masuk ke dalam Tak seberapa lama, mereka berempat Mengangkat dua buah batu hijau Ke ruang besar itu Kedua buah batu itu berbentuk Segi empat, tebal 7 cm Panjang dan lebar 3 meter Setelah menaruh batu itu ke bawah Keempat orang itu kembali Ke tempat masing-masing Lihat Hwe Chow Susu bangkit perlahan-lahan Setelah turun dari panggung tinggi itu Dia langsung mendekati batu hijau tersebut Saat ini hati luleng mulai tegang Maka dia segera bertanya Kakak Goat, mau apa lihat Hwe Chow Susu Tem Goat Hoa menggelengkan kepala Entahlah, aku juga tidak tahu Luleng bertanya lagi dengan suara rendah Kakak Goat, bagaimana menurutmu Apakah Ciam Pue Aneh itu akan menang? Tem Goat Hoa tertawa Aku tidak tahu dan tidak berani memastikannya Di saat mereka berdua bercakap-cakap Lihat Hwe Chow Susu sudah berada di hadapan batu hijau Dia menjulurkan sebelah kakinya untuk menggaet salah sebuah batu hijau hingga berdiri Kemudian menyingkap lengan jubahnya sehingga tampak tangannya yang kurus kering Perlahan-lahan telapak tangannya mengarah batu hijau itu Lamban dan kelihatan amat hati-hati sekali Tak seberapa lama, barulah telapak tangannya menyentuh bagian tengah batu hijau Ketika telapak tangannya menyentuh baju hijau, ubun-ubunnya mengepulkan uap putih Kelihatannya dia sedang mengerahkan tenaga sakti Tem Goat Hoa dan Luleng memang amat membenci lihat Hwe Chow Susu Namun ketika menyaksikannya mengerahkan Luleng Mereka berdua amat kagum dalam hati Berselang beberapa saat kemudian, lihat Hwe Chow Susu menarik kembali telapak tangannya Dia tertawa gelak sambil mengibaskan lengan jubahnya perlahan-lahan ke arah batu hijau Hingga di saat lihat Hwe Chow Susu tertawa gelak dan mengibaskan lengan jubahnya Tem Goat Hoa dan Luleng masih tidak tahu apa yang dilakukan ketua Hwe Asan Pai itu Akan tetapi, setelah lihat Hwe Chow Susu mengibaskan lengan jubahnya Semula semua orang yang berada di ruang besar itu tampak tertegun Termasuk Tem Goat Hoa dan Luleng Kemudian mereka semua berseru kagum Ternyata setelah lihat Hwe Chow Susu mengibaskan lengan jubahnya Tampak semacam tepung kehijau-hijauan berterbangan Lalu muncul sebuah lubang di tengah-tengah batu hijau itu Itu merupakan Luleng yang amat tinggi Maka tidak mengherankan kalau semua orang berseru kagum Terdengar orang aneh berkata Bagus, sungguh luar biasa Lihat Hwe Chow Susu memang tidak bernama kosong Kalian bocah berdua, harus tahu betapa tingginya Luleng yang dimiliki Lihat Hwe Chow Susu Sebab batu hijau yang berdiri itu gampang roboh Maka kalau sekali pukul menjadi hancur, itu tidak mengherankan Namun dengan telapak tangan menyentuh batu hijau itu Lalu mengerahkan Luleng dan batu hijau itu tetap tidak roboh Akhirnya berlobang di tengah-tengah Itu merupakan Luleng tingkat tinggi loh Mendengar itu, Tem Goat Hoa dan Luleng tahu Bahwa orang aneh berkedok memanfaatkan kesempatan itu Untuk menjelaskan tentang Luleng tingkat tinggi kepada mereka Mereka berdua segera memberi hormat seraya berkata Terima kasih atas penjelasan Ciam Pue Orang aneh berkedok tertawa Hahaha Lihat Hwe Chow Susu telah memperlihatkan tenaga saktinya Maka aku pun terpaksa harus memperlihatkan kejelekanku Lihat Hwe Chow Susu menyahut dengan dingin Ronde pertama ini membuat sebuah lobang di batu hijau Itu hanya terhitung setengah ronde Sebab masih ada setengah ronde yang belum diperlihatkan Orang aneh berkedok sudah tahu dari tadi Bahwa orang yang berkepandayan seperti itu dalam rimba persilatan dapat dihitung dengan jari Tapi lihat Hwe Chow Susu pun tahu Itu tidak akan menyulitkan orang aneh berkedok Oleh karena itu, dia harus berusaha meraih kemenangan di ronde pertama Orang aneh berkedok tertawa seraya bertanya Apa yang setengah ronde lagi? Bolehkah diperlihatkan sekarang? Kalau aku tidak dapat melakukannya, lebih baik mundur daripada harus mempermalukan diri sendiri Lihat Hwe Chow Susu tertawa Lebih baik Anda lobangi dulu batu hijau itu Orang aneh berkedok tahu bahwa lihat Hwe Chow Susu agak letih setelah mengerahkan Lua Ekang Maka tidak mau memberitahukan tentang yang setengah ronde Sebetulnya orang aneh berkedok akan mengaku kalah di ronde pertama Itu demi menjaga hawa murninya agar dapat meraih kemenangan di ronde kedua dan di ronde ketiga Akan tetapi, dia justru tidak mau bertindak lemah di hadapan semua orang Terutama di hadapan luleng Sebab akan membuatnya kecewa dan selanjutnya bagaimana bisa mengangkatnya sebagai murid Karena itu, dia langsung tertawa panjang Baik Dia membungkukan badannya sedikit Kemudian menjulurkan tangannya dan telapak tangannya ditempelkan Di batu hijau Tadi lihat Hwe Chow Susu melakukan itu dengan hati-hati sekali Sedangkan orang aneh berkedok malah kelihatan asal saja Batu hijau itu bergoyang sedikit ketika telapak tangan orang aneh berkedok ditempelkan Berselang sesaat Ubun-ubun orang aneh berkedok mulai mengepulkan uap putih Setelah itu, barulah dia melepaskan tangannya Lalu mundur selangkah sekaligus membuka mulut meniup batu hijau itu Tampak tepung kehijau-hijauan berterbangan dan batu hijau itu pun sudah berlobang Seketika terdengar tepuk sorak yang riuh gemuruh Orang aneh berkedok manggut-manggut kepada semua orang sambil tersenyum-senyum Wajah lihat Hwe Chow Susu tampak berubah dingin Luakang Anda sungguh tinggi, membuatku merasa Kagum sekali Orang aneh berkedok menyaut Sama-sama Lihat Hwe Chow Susu terus tertawa dingin Orang aneh berkedok justru bertanya Lihat Hwe Chow Susu, bagaimana yang setengah ronde Wajah lihat Hwe Chow Susu menyiratkan rasa bangga, kemudian menyaut Sisa yang setengah ronde itu, asal kau dapat menirunya berarti kau menang Orang aneh berkedok tertegun Lihat Hwe Chow Susu berani omong besar Tentunya sisa setengah ronde itu pasti Mengejutkan, pikirnya Silakan ucapnya Lihat Hwe Chow Susu mendekati batu hijau itu Setelah berjarak kira-kira beberapa depa, mendadak dia membungkukan badannya Lalu sebelah tangannya menekan lantai Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukannya Tiba-tiba badan lihat Hwe Chow Susu meluncur bagaikan panah yang terlepas dari busur Mengarah ke batu hijau Semua orang tercengang Di saat kepalanya hampir menabrak batu hijau itu Mendadak tampak bayangannya menerobos keluar dari lubang batu hijau tersebut Yang besarnya hanya hampir setengah meter bulatan Setelah menerobos keluar dari lubang itu Lihat Hwe Chow Susu pun menggunakan gerakan naian T.O. Weng Anak walet terbang ke atas Dia sudah berdiri di atas batu hijau itu Bergoyang-goyang sedikit lalu diam Kali ini Tem Goatwa, Luleng dan lainnya nyaris tidak percaya akan apa yang mereka saksikan Sebab lubang itu hanya bisa dilewati kepala Tidak mungkin bisa dilewati bahu Akan tetapi, jelas tadi lihat Hwe Chow Susu menerobos keluar dari lubang itu Lagi pula apabila bahu menyentuh pinggiran lubang itu Batu hijau tersebut pasti roboh Tapi tadi cuma bergoyang sedikit Itu sungguh menakjubkan Lihat Hwe Chow Susu menatapnya dingin seraya berkata Kini giliran Anda Orang aneh berkedok berjalan mondar-mandir beberapa langkah Lalu menyaut Sokut Sinkeng, ilmu menyusut tulang Hwe Asan Pai memang tiada duanya dalam merimba persilatan Maka ronde pertama ini aku mengaku kalah Setelah orang aneh berkedok mengatakan itu Barulah Tem Goatwa dan Luleng tahu Bahwa tadi lihat Hwe Chow Susu menggunakan ilmu Sokut Sinkeng Sesudah tahu itu, hati mereka pun menjadi cemas Karena orang aneh berkedok telah kalah satu ronde Kalau ronde berikutnya dia kalah lagi Tem Goatwa dan Luleng pasti akan dicambuk 30 kali Bahkan dirinya akan dicambuk 100 kali Lihat Hwe Chow Susu berkata dengan sikap angkul Ronde pertama sudah tahu siapa yang menang Kemudian bagaimana care pertandingan ronde kedua Harap dijelaskan Orang aneh berkedok tertawa Bolehkah aku minta sedikit barang Lihat Hwe Chow Susu mengangguk Katakan saja Orang aneh berkedok menengok ke sana kemari Lalu berkata Rumah ini banyak penghuninya Dapurnya pasti tidak kecil Semua orang yang berada di ruang besar itu Termasuk lihat Hwe Chow Susu tampak tercengang Mereka mengira Setelah kalah di ronde pertama Orang aneh berkedok itu Saking tegangnya menjadi bertanya tentang dapur Maka semua orang memandangnya Lihat Hwe Chow Susu mengeluarkan suara dengusan Hektometer Apa maksud ucapan Anda Orang aneh berkedok juga ikut mengeluarkan suara dengusan Hektometer Aku cuma sekedar bertanya Padahal aku ingin bertanya Apakah di dapur terdapat telur ayam Kalau ada Tolong ambilkan 20 butir Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian semua Semua orang saling memandang Mereka sama sekali tidak mengerti Untuk apa dia minta telur ayam 20 butir Apakah untuk dimakan mentah agar badannya bertambah sehat? Lihat Hwe Chow Susu segera memerintah Dua orang ke dapur mengambil telur ayam Kedua orang itu langsung berlari ke dalam dan tak lama sudah kembali dengan membawa sebuah keranjang kecil berisi 2-30 butir telur ayam Orang aneh berkedok menghitung telur itu kemudian berkata Lebih dari 20 butir Tapi cukup pakai 20 butir saja Lihat Hwe Chow Susu Kita masing-masing pakai 10 butir Ketika orang aneh berkedok berkata begitu Seketika juga luleng tertawa geli dan bertanya Ciam Pue Apakah Ciam Pue akan berlomba cepat menelan telur ayam dengan dia? Orang aneh berkedok tertawa seraya menyaut Tentu tidak Mendadak dia menjulurkan tangannya ke dalam keranjang Untuk mengambil telur ayam Setelah kedua Tangannya masing-masing menggenggam dua butir Dia lalu membalikan badannya sekaligus menyambitkan keempat butir telur ayam itu Luncuran keempat butir telur itu tidak begitu cepat Kelihatannya seperti berayun-ayun di udara Mengarah ke sebuah pilar yang terdapat bekas cambuk ekor macan Keempat butir telur ayam itu terus meluncur Seakan menabrak pilar itu Setiap orang yang ada di ruang besar itu yakin bahwa Keempat butir telur ayam itu pasti akan pecah menabrak pilar tersebut Akan tetapi, meskipun terdengar suara benturan Keempat butir telur ayam itu tidak pecah Sebaliknya malah masuk ke dalam pilar Saking kagum dan takjub Semua orang menjadi melongo sehingga lupa bertepuk sorak Orang aneh berkedok tertawa Kedua tangannya dimasukkan ke dalam keranjang itu Lalu diambilnya empat butir telur lagi dan disambitkan ke arah pilar tadi Plak 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 Keempat butir telur ayam masuk ke dalam pilar dalam posisi berderet lurus Orang aneh berkedok tidak berhenti sampai di situ Dia tertawa panjang sambil menjulurkan sebelah tangannya ke dalam keranjang Tampak sebutir telur ayam yang kesemilan meluncur ke atas Dan mendadak sebutir telur ayam yang kesepuluh meluncur ke arah telur ayam itu Sekaligus membenturnya lalu kedua-duanya meluncur ke arah pilar Plak telur ayam yang luncur duluan masuk ke dalam pilar Disusul oleh telur ayam berikutnya masuk ke dalam pilar di bawah telur yang kesemilan itu Seketika terdengar tepuk sorak yang gemuruh, namun di antara mereka, temgo atwa dan lulenglah yang paling gembira Orang aneh berkedok manggut-manggut, kemudian berkata perlahan Kalian semua tidak perlu memuji ku, itu hanya kebetulan saja Kemungkinan besar dapat dilakukan lihat Hwe Chousu jauh lebih baik dariku Ketika menyaksikan orang aneh berkedok memperlihatkan kepandayan itu, diam-diam lihat Hwe Chousu terkejut dalam hati Dia berpikir, luekangnya memang sudah mencapai ketingkat yang amat tinggi Namun ilmu luekang Hwe Asan Pai sudah tidak begitu murni Maka sulit melakukan seperti apa yang dilakukan orang aneh berkedok itu Berdasarkan kemurnian luekang orang aneh berkedok itu, tentunya bukan berasal dari golongan sesat Setelah berpikir demikian, mendadak dia teringat seseorang, dan seketika juga menjadi tertegun Orang aneh berkedok memandangnya Eh, kenapa kau? Apakah mau mengaku kalah? Ucapan itu membuat lihat Hwe Chousu tertawa dingin seraya menyaut Aku akan berusaha sekuat tenaga, apakah dapat melakukan seperti itu? Nada bicaranya kedengaran yakin sekali dapat melakukan seperti itu Dia mendekati keranjang yang berisi telur ayam, sekaligus menjulurkan kedua tangannya ke dalam keranjang itu untuk mengambil empat butir telur ayam Lalu disambitkannya ke arah pilar tersebut Plak! 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 Keempat telur ayam itu masuk ke dalam pilar, dan seketika dua belas Hwe Asan Tongcu bertepuk sorak Begitu mendengar tepuk sorak itu, Luleng langsung melotot Jangan bergembira dulu, masih ada enam butir telur Di saat Luleng berkata begitu, terdengar lagi suara plak empat kali Ternyata lihat Hwe Chousu sudah menyambitkan lagi empat butir telur ayam Dan keempat-empatnya masuk ke dalam pilar dalam posisi berderet lurus dengan telur-telur yang disambitkan pertama kali Tem Goatwa dan Luleng menyaksikan itu Hati mereka mulai tegang sehingga tanpa sadar mereka saling menggenggam tangan erat-erat dan ditelapak tangan mereka telah merembes keluar keringat dingin Sedangkan suasana di ruang besar itu berubah menjadi hening sekali Lihat Hwe Chousu mengambil dua butir telur Ditimang-timangnya sejenak telur-telur itu lalu dilemparnya sebutir ke atas Itu adalah telur ayam kesembilan Mendadak terdengar suara plak, telur kesepuluh sudah membentur telur itu Lalu kedua-duanya meluncur ke arah pilar Plak, plak Kedua telur ayam itu tidak masuk ke dalam pilar Tapi pecah dan tampak kuningnya meleleh keluar Tem Goatwa dan Luleng menarik nafas lega Kemudian Luleng langsung tertawa seraya berseru Kakak Goat, dia pasti sudah lapar, ingin makan kuning Telur Tem Goatwa tertawa geli Dia memandang Luleng dan berkata Adik Leng, jangan omong sembarangan Lihat Hwe Chousu bisa melakukan itu Pertanda luakangnya sudah amat tinggi sekali Mereka berdua berkata dan menyahut Tentunya lihat Hwe Chousu mendengarnya Namun walau amat gelusar dalam hati, dia memang kalah Maka dia menekan hawa kegusarannya, lalu berkata dengan suara dalam Bagaimana dengan ronde ketiga orang aneh berkedok menyahut? Kera pertandingan ronde ketiga harus disetujui kedua belah pihak Bagaimana menurutmu? Lihat Hwe Chousu manggut-manggut sambil berpikir Memang masih ada beberapa macam ilmu andalan Hwe Asan Pai Namun kalau dia mengajukannya, belum tentu orang aneh berkedok akan menyetujuinya Oleh karena itu, dia dam saja Orang aneh berkedok berjalan mondar-mandir sejenak Setelah itu barulah berkata Aku akan mengajukan sebuah teka teki Kau pun mengajukan sebuah teka teki pula bagaimana? Padahal saat ini suasana di ruang besar itu amat tegang Sebab semua orang ingin menyaksikan pertandingan ronde ketiga Yang pasti jauh lebih seru Akan tetapi, orang aneh berkedok mendadak mengusulkan begitu Maka suasana yang tegang itu pun sirna seketika Sebaliknya malah terdengar suara tawa geli Wajah lihat Hwe Chousu tetap dingin Kemudian dia menghardik Omong kosong Tentunya kita akan mengadu kepandayan Orang aneh berkedok menyaut Kalau begitu, apa saranmu? Lihat Hwe Chousu herpikir Asal usul orang aneh berkedok itu telah dapat diduganya sedikit Kalau mengadu wakang, sudah jelas akan kalah Hanya ada satu jalan, yaitu bergebrak dengannya Mengenai pertandingan ronde ketiga ini Memang merupakan persoalan yang amat sulit Mendadak lihat Hwe Chousu teringat akan usulan orang aneh berkedok yang kedengarannya seperti bergurau Namun justru suatu jalan Perlu diketahui, lihat Hwe Chousu pernah belajar ilmu surat dan ilmu sastra Maka dia yakin tidak akan kalah dalam hal itu Seandainya kalah mengadu teka teki Tersiar keluar pun tidak akan mempermalukan diri sendiri Paling kau merimba persilatan cuma tertawa geli Setelah berpikir sampai di situ Barulah lihat Hwe Chousu berkata Aku memang tidak terpikirkan care Terbaik untuk mengadu ilmu silat Sebaiknya aku terima usulmu tadi Orang aneh tertawa gelak Hahaha Baiklah Tapi ilmu sastra ku amat dangkal Jangan mengajukan teka teki yang sulit loh Lihat Hwe Chousu menyahut dingin Kau yang ajukan duluan atau aku? Orang aneh berkedok manggut-manggut Kau sebagai tuan rumah Maka kau duluan saja Tadi semua orang merasa tegang Tapi kini justru merasa tertarik Karena mereka berdua akan mengadu teka teki Yang berarti mengasah otak Lihat Hwe Chousu diam sejenak Setelah itu baru berkata Ye Ucin Chin Chieh Menyembah ke depan Memperoleh kemenangan Dari kitab Siesu Kitab Nabi Hong Hucu Harap disambung kalimat berikutnya Orang aneh berkedok berseru kaget Bahkan juga tampak kebingungan Siesu Itu betul-betul celaka Sebab aku jarang menghapal ujar-ujaran Nabi Kong Hucu Lihat Hwe Chousu tertawa Dia mengeluarkan dua batang hiu Lalu menyalakan sebatang Dan ditancapkan di atas meja Kau tidak bisa menjawab Hingga hiu ini terbakar habis Berarti kalah Tem Goat Hua dan Lu Leng juga ikut berpikir Berselang sesaat mendadak Tem Goat Hua berseru Adik Leng, aku sudah tahu Tem Goat Hua memandang ke arah hiu itu Ternyata sudah terbakar separuh Sedangkan orang aneh berkedok masih terus berpikir Lu Leng segera berkata Kakak Goat, cepat beritahukan kepadaku Orang aneh berkedok langsung berteriak Tidak boleh, nanti orang akan mengatai kita sekongkol Betapa gugupnya Tem Goat Hua Sebab hiu itu semakin pendek Kalau orang aneh berkedok tak dapat menjawab Itu sungguh sial Berselang sesaat Orang aneh berkedok memandang Tem Goat Hua seraya tertawa Gadis kecil, kau sungguh cerdik Namun aku pun sudah menemukan jawabannya Lihat Hwe Chow Su Sambungan kalimat itu adalah Heka Uih Kun Dengan tegas memperingati Anda Ya, kan? Usai orang aneh berkedok berkata Hiu itu pun terbakar habis Tem Goat Hua menarik nafas lega Sedangkan wajah lihat Hwe Chow Su tampak muram Sebab jawaban orang aneh berkedok itu benar Bagaimana teka tekimu orang aneh berkedok tertawa Teka tekiku agak semrawut Maka kau harus dengar baik-baik lu Lihat Hwe Chow Su mengempos semangat Katakanlah Orang aneh berkedok berkata Dilihat dari jauh sebutir telur yang telah dikupas kulitnya Dilihat dari dekat juga sebutir telur yang telah dikupas kulitnya Terus dilihat tetap sebutir telur yang telah dikupas kulitnya Tapi tidak bisa dimakan Usai mengajukan teka teki itu Dia menyalakan Hiu Lalu ditancapkannya di atas meja Ketika mendengar teka teki itu Kening lihat Hwe Chow Su tampak berkerut-kerut Karena dia tidak menyangka orang aneh berkedok Akan mengajukan teka teki anak-anak Itu membuat tertegun Kemudian bertanya Harus menerka apa? Orang aneh berkedok segera menyaut Menerka suatu benda Lihat Hwe Chow Su menundukan kepala sambil berpikir Begitu pula Tem Goatwa dan Luleng Mereka berdua pun ikut berpikir Berselang beberapa saat Tem Goatwa tertawa gembira seraya berkata Aku sudah dapat menerka Lihat Hwe Chow Su langsung melototinya Lalu memandang Hiu yang tertancap di atas meja Dia gugup sekali karena Hiu itu hampir terbakar habis Begitu dia gugup Pikirannya pun ikut kacau Tak lama Hiu itu pun terbakar habis Lihat Hwe Chow Su menundukan kepala seraya bertanya Apa itu? Orang aneh berkedok mendekati Tem Goatwa dan Luleng Lalu menjulurkan kedua tangannya untuk memegang mereka berdua Gadis kecil beritahukan kepadanya Tem Goatwa tertawa Tetap sebutir telur yang telah dikupas kulitnya Lihat Hwe Chow Su tertegun Setelah itu menghardik Kalau begitu, kenapa tidak bisa dimakan Orang aneh berkedok tertawa terbahak-bahak Telur yang telah dikupas kulitnya dipungut dari tai Apakah bisa dimakan? Lihat Hwe Chow Su tertegun Sebab apa yang dikatakan orang aneh berkedok itu masuk akal Telur matang yang telah dikupas kulitnya Dipungut dari tai Apakah bisa dimakan? Tentu tidak Di saat lihat Hwe Chow Su tertegun Orang aneh berkedok tertawa panjang seraya berkata Lihat Hwe Chow Su Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Usai berkata Orang aneh berkedok itu bergerak Sambil menarik Tem Goatwa dan Luleng Untuk diajak melesat pergi melalui lobang di atap rumah itu Di saat bersamaan Barulah lihat Hwe Chow Su tersadar Bahwa dirinya telah dipermainkan Betapa gusarnya lihat Hwe Chow Su Dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke atas Dan pukulan itu menimbulkan suara menderu-deru Akan tetapi Mereka bertiga sudah tidak kelihatan Lihat Hwe Chow Su langsung melesat keluar melalui pintu Tapi orang aneh berkedok Tem Goatwa dan Luleng sudah jauh di depan Lihat Hwe Chow Su tahu Tidak mungkin bisa menyusul mereka Lagi pula kepandayan orang aneh berkedok Tidak di bawah kepandayannya Kalaupun berhasil mengejar mereka Juga tiada gunanya Akhirnya lihat Hwe Chow Su menggeram Kemudian mendadak menghempaskan kakinya Sehingga tanah yang dipijaknya langsung berlobang Sementara itu Orang aneh berkedok Tem Goatwa dan Luleng masih terus melesat pergi Beberapa mil kemudian Barulah mereka berhenti Orang aneh berkedok tertawa terbahak-bahak Kemudian berkata Lihat Hwe Chow Su amat angkul Kali ini dia pasti sesak nafas Saking jengkel dan gusar Luleng tertawa gembira sambil bertepuk-tepuk tangan Bagus Tua bangka itu memang harus menerima Ganjaran Tem Goatwa juga merasa gembira sekali Karena tadi orang aneh berkedok telah mempermainkan lihat Hwe Chow Su Akan tetapi Dia tetap tidak tahu asal usul orang aneh berkedok itu Dia hanya ingat akan pesan ayahnya Apabila berjumpa dengan orang aneh berkedok Dia harus cepat-cepat menghindarinya Ketika melihat Luleng begitu kagum kepadanya Hati gadis itu menjadi cemas sekali Maka biar bagaimanapun dia harus mencari akal agar bisa membawa Luleng pergi Oleh karena itu dia berkata Ciampoe, apa yang Ciampoe perintahkan Telah kulaksanakan dengan baik Entah apa sebabnya malam itu Ciampoe menghendaki aku ke istana setan menolong Luleng Bolehkah Ciampoe menjelaskannya Orang aneh berkedok menggoyang-goyangkan kipas rombengnya Kemudian menghala nafas panjang Kini sudah terlambat Luleng memang tidak tahu apa-apa Maka dia tampak Tercengang Sedangkan Tem Goatwa kelihatan terkejut namun hatinya tergerak Apalah yang terlambat? Orang aneh berkedok menatap Luleng dengan sorot metu Tajam, lama sekali barulah menyaut Sesungguhnya aku pikir nenolongnya Itu agar dirinya tidak menjadi sasaran semua orang untuk menekan Luleng Tapi kini Tanda petik Tem Goatwa merasakan adanya sesuatu yang tak beres Maka segera bertanya Kini kenapa? Orang aneh berkedok tidak menyahut Melainkan memandang Luleng dengan serius sekali Luleng, dirimu memikul dendarm besar Bersediakah kau mengangkatku sebagai gurumu? Ketika Luleng mendengar dirinya memikul dendam besar Dia mengira yang dimaksudkan adalah kematian ibunya Tidak memikirkan yang lain Maka begitu mendengar orang aneh berkedok mau menerimanya menjadi murid Dia agirang bukan kepalang Tapi, harus ada persetujuan dari ayahku Barulah aku mengangkat Ciam Pue menjadi guruku Orang aneh berkedok tertawa gelap Tidak perlu ada persetujuan dari ayahmu Sebab Ayah Renu telah meninggal di Buye Isan Sesungguhnya dari tadi Tem Goatwa sudah curiga Kemungkinan besar telah terjadi sesuatu atas diri Lusin Kong Maka ketika orang aneh berkedok mengatakan hal itu Dia tidak begitu terkejut lagi Lain halnya dengan Luleng Begitu mendengar berita itu Dia tampak melongo dengan mulut terganga lebar Perlahan-lahan wajahnya berubah pucat pias Dan sepasang matanya mendelik memandang ke depan Menyaksikan keadaan Luleng Tem Goatwa terkejut bukan main Dan langsung memanggilnya Adik Leng Adik Leng Jangan berduka Adik Leng Namun Luleng kelihatan tidak mendengam ya Dia tetap berdiri mematung di tempat dan wajahnya mulai berubah menjadi ungu Kemudian tampak kebiru-biruan Tem Goatwa gugup dan panik Matanya sudah basah Dia langsung menubruknya Di saat bersamaan terdengar orang aneh berkedok membentak Jangan kau sentuh dia Tem Goatwa segera mencelat mundur Dan bertanya dengan air matah bercucuran Ciam poe, kenapa dia? Orang aneh berkedok malah tertawa Haha Gara-gara aku menyuruhmu ke istana setan Justru akan meninggalkan sebuah cerita romantis dalam rimba persilatan Saat ini Tem Goatwa sedang mencemaskan keadaan Luleng Renaka dia tidak merasa jengah ketika orang aneh berkedok mengatakan begitu Gadis itu maju dua langkah lalu berkata Ciam poe, cepat tolonglah dia Orang aneh berkedok menyaut Dia mendengar ayahnya telah meninggal dalam hati amat berduka sehingga membuat darahnya bergolak Kalau kau menyentuhnya, sudah pasti dia akan mati Tem Goatwa segera bertanya Kalau begitu harus bagaimana? Orang aneh berkedok menghela nafas panjang Kini dia akan hidup atau mati, itu tergantung pada dirinya sendiri Kalau pikirannya bisa terbuka, walau ayahnya sudah meninggal, namun dirinya masih memikul dendam yang harus dibalas, dia pasti dapat tenang kembali Apabila pikirannya tidak bisa terbuka, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa Tem Goatwa memandang luleng dengan air metu berlinang-linang Berselang sesaat, wajah luleng mulai berubah merah Wa'ah mulutnya menyeremburkan darah segar Kebetulan Tem Goatwa berdiri di hadapannya, maka seremburan darah segar itu tepat mengenai mukanya Namun gadis itu sama sekali tidak menghiraukan mukanya Ketika melihat wajah luleng berubah merah, dia tahu keadaan luleng sudah tidak bahaya lagi Maka dia langsung mengangkat sebelah tangannya untuk menyekam mulut luleng dengan ujung lengan bajunya Adik luleng, jangan begitu lagi Aku, aku cemas sekali Tanda seru Air mata luleng meleleh, wajah kembali pucat pias dan Bibir bergerak-gerak Kakak Goat, kau sungguh baik sekali terhadapku Kemudian mereka berdua berpeluk-pelukan Maka orang aneh berkedok, berjalan pergi sambil menghela nafas panjang Ternyata sepasang remaja itu telah membuatnya teringat kembali akan beberapa kejadian Tak seberapa lama kemudian, Tem Goatwa dan luleng melepaskan pelukan masing-masing Dengan langkah sempoyongan luleng mendekati orang aneh berkedok itu, lalu berlutut di hadapannya Guru, siapa yang membunuh ayahku, harap guru, beritahukan, murid akan pergi membalas dendam Orang aneh berkedok membangunkannya, lalu menyaut Anak leng, ayahmu terbunuh oleh pedang angeng lenglong Apa yang dikatakan orang aneh berkedok, membuat Tem Goatwa dan luleng tertegun Sebab mereka tahu bahwa angeng lenglong adalah ketua goni pai, sedangkan lusin kong adik seperguruannya Saudara seperguruan saling membunuh, itu sungguh tidak dapat dipercaya Namun yang memberitahukan adalah orang aneh berkedok, yang tentunya tidak akan berdusta Di saat Tem Goatwa dan luleng tertegun, orang aneh berkedok melanjutkan lagi Gadis kecil, setelah kau meninggalkan puncak Sian Jin Hong, terjadi suatu perubahan yang amat mengejutkan Padahal pertarungan antara sesama kau merimba persilatan, itu tidak mengherankan, berkata sampai di situ, orang Aneh berkedok pun menghela nafas panjang, tapi justru tak terpikirkan, perkembangan urusan di sana begitu mengejutkan Sungguh tak sampai hati aku menyaksikannya Tem Goatwa segera bertanya, sebetulnya apa yang terjadi di sana? Orang aneh berkedok mengjeleng-gelengkan kepala Dia tidak menyahut melainkan berkata Sebentar akan ku jelaskan Sebelum kau meninggalkan puncak Sian Jin Hong, aku memberimu sebuah kotak kecil, masih berada padamu Tem Goatwa mengangguk Ada, dia mengeluarkan kotak tersebut dan seketika juga teringat akan kejadian yang dialaminya Yaitu jago Cik Siapai ingin membunuhnya karena melihat kotak tersebut Maka dia segera bertanya Ciam Poe, sebetulnya kotak ini berisi apa? Kenapa jago tangguh dari Cik Siapai ingin membunuhku setelah melihat kotak ini? Orang aneh berkedok memberitahukan Sudah lama sekali, tujuh tetua Cik Siapai mati di tanganku Pihak Cik Siapai begitu melihat kotak ini, pasti tahu kepunyaanku Karena itu membuatmu nyaris celaka Setelah mendengar penuturan itu, Tem Goatwa menjadi tertegun dan mundur satu langkah Ternyata dia teringat akan cerita kaum rimba persilatan Bahwa demi rasa solider, seseorang membunuh tujuh tetua Cik Siapai ditebingkan leong Akhirnya dia diusir dari pintu perguruan, hingga kini tiada seorang pun tahu jejaknya Tem Goatwa menatap orang aneh berkedok dengan metu, terbelalak Ciam Poe adalah, adalah, tanda petik Orang aneh berkedok tertawa Kau tidak usah menerka sembarangan lagi, akulah orang yang diusir dari pintu perguruan, hingga kini tidak pernah menongolkan muka dalam rimba persilatan Ketika itu Angeng Lenglong masih harus memanggilku Suheng, kakak seperguruan Sedangkan aku murid Beng Tulojin, ketua Go Bipai yang tidak menyucikan diri Julukan ku Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Walau orang aneh berkedok telah memberitahukan nama dan julukannya, namun Lu Leng tetap tidak tahu apa-apa Tem Goatwa yang telah menerka itu, justru masih terkejut, karena dia pernah mendengar dari ayahnya, bahwa ada seseorang yang paling sulit dihadapinya, bahkan sering reboh di tangannya Orang tersebut adalah Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, murid ketua Beng Tulojin atau kakak seperguruan Angeng Lenglong Ketika Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek berumur 3 tahun, sudah berguru kepada Beng Tulojin Maka setelah berumur 20 tahun, namanya sudah hamat terkenal di rimba persilatan Akan tetapi, Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek berhati sadis, lagi pula suka bertindak semaunya Kalau dia marah, tidak peduli pihak lain itu siapa, langsung turun tangan berat terhadapnya Karena perbuatannya itu, entah sudah berapa kali dia dihukum oleh gurunya, tetapi sama sekali tidak cerah Terakhir kali ketika berusia 22, hanya disebabkan urusan sepele, ditebingkan Leong Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek melukai tujuh tetua Cik Siapai Oleh karena itu, Beng Tulojin mengundang para orang gagah dalam rimba persilatan Di hadapan para orang gagah itu, Beng Tulojin mengusir Giok Bin Kun Tong Hangpek dari pintu perguruan Kalau waktu itu Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek mau mengaku salah, tentunya tidak akan diusir Paling juga menerima hukuman menghadap tembok beberapa tahun Namun Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek justru tidak mau mengaku salah, maka diusir Sejak itu, tiada jejak dan kabar beritanya sama sekali Hingga kini, sudah hampir 20 tahun Sekelah mengusir Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, batin Beng Tulojin terpukul berat, sehingga 3 tahun kemudian beliau meninggal Sebelum menghembuskan nafas penghabisan, Angeng Leng Long diangkat sebagai ketua Gobi Pei yang tidak menyucikan diri Walau Angeng Leng Long lebih tua 20 tahun dari Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, namun dia harus memanggil Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek suheng Sebab dia belakangan berguru kepada Beng Tulojin Kaum Rimba Persilatan mengira Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek akan muncul di saat pernakaman Beng Tulojin, namun tidak Tiga hari kemudian seusai hujan badai, kuburan Beng Tulojin dibongkar orang dan peti matinya hilang tak ketahuan rimbanya Tentang kejadian itu, hanya diketahui pihak Gobi Pei kaum Rimba Persilatan tidak mengetahuinya Setelah kejadian itu, pihak Gobi Pei yakin itu pasti perbuatan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Oleh karena itu, para murid Gobi Pei, baik yang menyucikan diri maupun yang tidak Semuanya giat belajar karena khawatir Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek akan kesana cari gara Gara akan tetapi, Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek sama sekali tidak muncul, maka murid Gobi Pei mulai melupakannya Dua puluh tahun kemudian, Ang Eng Leng Long sudah memasuki lanjut usia Sedangkan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek memakai kedok budak tertawa sehingga tiada seorang pun mengenalinya Dua puluh tahun yang lalu, kepandayan Ang Eng Leng Long dibawah kepandayan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Dua puluh tahun kemudian pun begitu Di puncak Sian Jin Hong, Ang Eng Leng Long pernah beradu pukulan dengannya Kalau Ang Eng Leng Long tidak segera mundur, pasti celaka Seusai menutur riwayat hidupnya, Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek mendungakan kepala sambil tertawa panjang Kemudian melepaskan kedok yang dipakainya Setelah melepaskan kedok itu, Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek menundukkan kepala Luleng dan Tem Goatwa segera memandangnya, dan seketika mereka berdua mengeluarkan seruan kaget Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, yang amat terkenal dua puluh tahun lampau Tem Goatwa dan Luleng menganggapnya pasti berwajah wibawa seperti para ciampoe lain Tapi begitu melihat wajahnya, mereka berdua malah terbelalak Ternyata dia berwajah tampan dan masih muda, kelihatannya baru berusia sekitar 27 tahun Karena itu, Tem Goatwa terus memandangnya Padahal kakaknya juga amat tampan, namun masih kalah tarmpan dibandingkan dengan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek! Lelaki yang begitu tampan, dua puluh tahun lalu entah berapa banyak kaum gadis jatuh hati kepadanya Berpikir sampai di situ, wajahnya langsung memerah dan mencaci dirinya sendiri dalarn hati Kenapa diriku? Kenapa memikirkan yang bukan-bukan? Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek tersenyum, membuat wajahnya semakin tampan Tentunya kalian berdua tidak menduga, bahwa aku masih kelihatan muda, bukan? Tem Goatwa manggut-manggut Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek melanjutkan ucapannya Ketika aku diusir dari pintu perguruan, tanpa sengaja aku makan semacam buah Tak disangka buah itu membuat diriku awet muda Walau sudah lewat dua puluh tahun, aku masih tidak tampak tua Lu Leng terus mendengarkan kemudian berkata mendadak Guru, pembunuh ayahku adalah Ang Eng Leng Long, kenapa kita tidak segera ke Gunung Gowisan untuk membalas dendam kematian ayahku? Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek menghela nafas panjang Ang Eng Leng Long pun sudah meninggal, Tem Goatwa terperanjat Tong Hang? Sebetulnya gadis itu ingin menyebutnya Chiang Pue, namun dia masih kelihatan begitu muda, maka merasa tidak enak menyebutnya Chiang Pue Kemudian Melanjutkan Chuan Tong Hong, sebetulnya apa yang telah terjadi di puncak Sien Jin Hong? Tong Hangpek, sepertinya tahu akan perasaan Tem Goatwa maka dia langsung menatapnya Ketika beradu pandang dengan Tong Hangpek, hati Tem Goatwa berdebar-debar tidak karuan maka dia cepat-cepat menundukan kepala Tong Hangpek tersenyum Aku akan memeriksa luka Lu Leng dulu, setelah itu barulah kututurkan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek membuka kota itu Mendadak dari dalamnya menyorot keluar cahaya putih yang amat menyilaukan mata Begitu melihat cahaya putih itu, terkejutlah Tem Goatwa dan langsung memandang ke dalam kotak itu Ternyata berisi sebutir mutiara sebesar telur puyuh Di permukaan mutiara itu tampak bayangan merah, seperti hidup, bergerak-gerak tak henti-hentinya Seketika mulut Tem Goatwa ternganga lebar, lama sekali barulah berkata tapi terputus-putus Yang kau berikan itu, ternyata soat huncu, mutiara arwah salju Wajah Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek tidak menampakkan rasa terkejut Meskipun Tem Goatwa menerkajitu mengenai benda itu, dia menyahut dengan nada biasa Pengetahuanmu cukup luas, begitu melihat sudah tahu benda apa itu Lagipula kau amat menurut kata, tidak pernah membuka kotak ini melihat isinya Kalau benda ini diketahui kau merimba persilatan, kau pasti celaka Sembari berkata, Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek mengambil mutiara itu, lalu ditaruh di ubun-ubun luleng Seketika luleng merasa dingin sekali di ubun-ubunnya, bahkan lama-lama rasa dingin itu seakan menembus ke jantungnya Tak seberapa lama kemudian, rasa dingin itu telah menembus ke seluruh hurat nadi dan peredaran darahnya, sehingga membuat darahnya mulai bergolak Luleng segera duduk bersila, lalu menghimpun hawa murni Tem Goatwa yang berdiri di sisi luleng, terus memperhatikannya Begitu pula Tong Hangpek, kemudian berkata Aku meninggalkan rimba persilatan hampir 20 tahun, justru demi sebutir soat huncu ini Setelah guruku wafat, aku yang mengambil mayatnya, kemudian ku bawa ke gunung soat san Selama itu aku tidak pernah menimbulkan urusan apapun dalam rimba persilatan Aku berupaya hampir 20 tahun, bahkan juga melukai dua orang, barulah, memperoleh sebutir soat huncu ini Tem Goatwa dapat mendengar, nada bicara orang itu penuh mengandung kepedihan, sepertinya terselip suatu urusan yang amat mendukakan hati Karena itu, Tem Goatwa bertanya Soat huncu itu boleh dikatakan sepertinya wamu, tapi kenapa ketika kita baru bertemu, kau rela memberikan kepadaku? Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek tampak tertegun, lalu perlahan-lahan mendengarkan kepala memandang ke langit Aku pun tidak tahu, mendadak dia mengalihkan Pembicaraan Kau bersedia ke istana setan menolong orang, aku pun telah berjanji akan memberikan sedikit kebaikan untukmu, soat huncu ini sebagai imbalan Tem Goatwa tahu, apa yang dikatakan Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek tidak berdasarkan suara hati, yang akan dikatakannya justru masih tersimpan dalam lubuk hatinya Anak gadis memang jauh lebih teliti, dia sudah menduga sampai ke situ Kau rela menghadiahkan pusaka rimba persilatan kepadaku, itu sungguh tak terpikirkan olehku Sesungguhnya Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek, seorang tingkatan tua, sedangkan Tem Goatwa hanya seorang anak gadis yang baru berusia belasan Di antara mereka seharusnya terdapat jarak yang amat jauh Akan tetapi, ketika mereka bercakap-cakap, justru kedengaran dekat sekali Berpikir sampai di situ, hati Tem Goatwa menjadi berdebar-debar, lalu perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya Walau menundukkan kepala gadis itu dapat merasakan bahwa Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek terus memandangnya dengan penuh cinta kasih, dan itu membuat hatinya semakin kacau Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tem Goatwa membuka mulut bertanya Bagaimana luka adik Leng? Apakah sudah sembuh? Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek menyahut dengan tenang Hampir sembuh Tem Goatwa mendongakan kepala Seketika jantungnya berdepak lebih cepat, karena pandangannya beradu dengan pandangan Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek, mengalihkan pandangannya ke arah Leng Dilihatnya anak itu sedang duduk bersila menghimpun hawa murni Wajahnya tampak tenang dan sudah kemerah-merahan Rupanya tidak membutuhkan waktu lama, dia akan kembali segar Tem Goatwa terus memandang Leng Dia teringat pula bahwa dalam dua hari ini dirinya bersama Leng menempuh bahaya dan mengalami berbagai kejadian Kemudian perlahan-lahan dia menoleh ke arah Tong Hangpek Yang satu adalah pemuda polos dan yang satu lagi adalah tokoh rimba persilatan yang berkepandaian amat tinggi Masih tampak begitu muda dan tampan mempesonakan, malah sudah memasuki hatinya Diam-diam Tem Goatwa menghela nafas panjang dan berdiri termangu-mangu di tempat Berselang sesaat, Leng membuka matanya perlahan-lahan Guru, luka dalamku sudah sembuh, katanya kemudian bertanya Guru, sebetulnya siapa pembunuh ayahku? Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek tidak segera menyaut Dia menjulurkan tangannya untuk mengambil soat huncu, lalu disodorkannya mutiara itu kepada Tem Goatwa seraya berkata Simpanlah dulu mutiara ini, barulah kita bicara Tem Goatwa segera menyaut Soat huncu ini merupakan benda pusaka dalam rimba persilatan, aku tidak mampu menjaganya Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek tertawa Barang itu sudah kuberikan kepadamu, mau hilang atau bagaimana, sudah bukan urusanku lagi Karena Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek berkata begitu, maka Tem Goatwa terpaksa menjulurkan tangannya untuk mengambil mutiara itu Namun tanpa sengaja tangannya justru menyentuh tangan laki-laki itu Sentuhan itu membuat hatinya kebat-kebit, bahkan timbul pula suatu perasaan aneh, sehingga hatinya tergetar dan soat huncu nyaris terlepas dari tangannya Ketika berpeluk-pelukan dengan luleng memang timbul juga perasaan demikian, namun tidak sehebat kali ini Di saat bersamaan, Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek berkata Dalam tubuh memengidap semacam racun dari istana setan, maka gosoklah kedua telapak tangan renu dengan soat huncu sebanyak 120 kali agar racun itu terhisap keluar Tem Goatwa nengangguk, tapi sama sekali tidak berani mengangkat kepala, lalu melakukan apa yang dikatakan Tong Hangpek Setelah digosok 120 kali, racun tersebut terhisap keluar semua Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek berkata Sejak soat huncu ku peroleh, baru pertama kali ini ku gunakan Tak disangka soat huncu sedemikian hebat, tidak menyianyikan upayaku selama 20 tahun Tem Goatwa segera menyaut Kalau begitu kau Tanda petik Sembari menyahut, tem Goatwa menyodorkan soat huncu kehadapannya, maksud ingin mengembalikan mutiara itu kepadanya Namun Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek menjulurkan tangannya untuk mendorong lengan tem Goatwa seraya berkata Tidak usah sungkan-sungkan, terimalah Hati gadis itu tergetar karena lengannya tersentuh telapak tangan Tong Hangpek Sedangkan laki-laki itu sudah menolahkan kepalanya untuk memandang luleng sambil menutur kejadian di puncak Sian Jin Hong Saat ini, sesungguhnya hati Tem Goatwa amat kacau Namun apa yang akan dituturkan Tong Hangpek, justru merupakan urusan yang amat penting baginya Maka dia segera berusaha menenangkan hatinya untuk mendengar penuturan itu Ternyata hari itu Lusin Kong menerima barang kawalan berupa sebuah kotak kayu Yang harus diantarkannya ke rumah si pecut emas Honsan di kota Suchou Di saat itu pula semua partai besar dan berbagai perguruan menerima sepucuk surat Surat itu menyatakan bahwa Lusin Kong suami istri berangkat dari kota Lemcong menuju kota Suchou Untuk mengawal semacam barang yang ada hubungannya dengan ilmu silat Yang diimpi-impikan setiap kaum rimba persilatan Siapa yang memperoleh barang pusaka itu, pasti dapat menjagoi dunia persilatan Baik golongan putih maupun golongan hitam, semuanya Pasti menginginkan atau menyendang gelar nomor wahid di kolong langit Karena itu, semua bencana dan badai dalam rimba persilatan justru muncul disebabkan gelar tersebut Dikarenakan itu pula Lusin Kong suami istri harus menghadapi para jago tangguh dalam perjalanan menuju kota Suchou Akan tetapi hanya Lusin Kong dan sebuen Eltenio yang tahu bahwa kota kayu itu tidak berisi apa-apa, alias kosong Namun ketika suami istri itu tiba di rumah si pecut emas Honsan Justru terjadi perubahan yang amat mengejutkan yakni kota kayu itu berisi sebuah kepala manusia Bahkan celakannya kepala itu adalah kepala putra kesayangan Honsan yang sudah lama menghilang Maka, tak ayah lagi pertarungan mati-matian pun segera terjadi dan sebuen Eltenio tewas dalam pertarungan itu Lusin Kong segera pergi ke Tiam Cong dan Gobi untuk minta bantuan Kemudian berangkat ke puncak Sian Jin Hang di Gunung Buyei San ketika si Nabi Setan Seng Ling memberitahukan Bahwa Luleng berada di Istana Setan dan mengharuskan Lusin Kong ke sana untuk berunding Semua orang tahu bahwa si Nabi Setan Seng Ling akan menggunakan diri Luleng untuk menekan Lusin Kong Agar menyerahkan pusaka tersebut Apa pusaka itu, tiada seorang pun tahu Maka Lusin Kong pun merasa bingung Akan tetapi, semua orang yang ada di puncak Sian Jin Hang justru percaya adanya barang pusaka tersebut di tangan Lusin Kong Oleh karena itu, malar itu juga hanya orang Mendahului berangkat ke Istana Setan guna mencari kesempatan di sana Mereka adalah Ye U La Opun Ketua Tachi Bun He Xen Kun, Kim Kut Lo, Hwe Asan Liat Chow Su dan lain-lainnya Sedangkan pihak Hwe Yan Bun juga merembawa mayat Hwe Eh Hang Sian Kou meninggalkan puncak Sian Jin Hang Yang masih berada di puncak itu adalah Gobi, Tiam Chong, Butong Pai dan Tujuh Dewa Malam itu tenang tak terjadi apapun Hari berikutnya mereka berkumpul Pada waktu itu, siapapun tidak kenal Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek sebab dia memakai kedok Sesungguhnya Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek ingin mendirikan sebuah perguruan setelah memperoleh soat huncu itu Namun justru menemui urusan besar ini Malam itu, Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek pun tahu apa sebabnya Kenapa dirinya begitu rela memberikan soat huncu kepada Tiam Go Atwa Dia hanya merasa perbuatan gadis itu di puncak Sian Jin Hang Amat sesuai dengan kemauan hatinya Maka dia menyuruhnya ke istana setan Dan karena khawatir gadis itu akan terkena racun istana setan Maka dia memberikan soat huncu kepadanya Keesokan harinya setelah semua orang berkumpul Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek berkata dingin Mulai hari ini, siapa yang akan bertanding duluan? Di pihak Gobi Pai, tampak seorang tua bangkit berdiri Yakni Tian Hao Lusin Kong Wajahnya tampak muram dan tangannya menggenggam sebilah golok emas Ada suatu hal yang tidak kupahami, mohon petunjuk Liok Chi Sian Sing, majikan tempat ini Puncak Sian Jin Hang menjadi tempat pertemuan para jago tangguh dalam rimba persilatan Siapapun tidak mengundang mereka ke sana Urusan pokok hanya Lusin Kong ingin membuat perhitungan dengan Liok Chi Sian Siang Yang lain cuma ikut-ikutan ke sana, boleh dikatakan hanya ingin menyaksikan keramaian Kini Lusin Kong mulai membicarakan urusan pokok Maka semua orang mengarahkan pandangan ke Liok Chi Sian Sing Tampak Liok Chi Sian Sing, Tia Chit Song Jin dan Pik Giyok Senin duduk di atas sebuah batu besar Di sekitar mereka, duduk pula tujuh dewa dengan sikap acuh-ta'ajuh Di pangkuan Liok Chi Sian Sing terdapat sebuah harpa kuno Dengan senang sekali dia memetik tali senar harpa itu ting-tung, lalu berkata Lu Chong Piao Tau mau mengatakan apa, silakan Lusin Kong mendengus Hektometer Aku ingin bertanya, aku dengan Anda punya dendam apa? Liok Chi Sian Sing mendengarkan kepala Lu Chong Piao Tau bertanya demikian, sungguh tidak beralasan Lusin Kong membentak Kalau aku dengan kau tiada dendam, kenapa kau membunuh putera si pecut emas Honsan Bahkan menaruh mayatnya di dalam gudang batu di tempat tinggalku Kemudian kepala anak yang putus itu kau masukkan ke dalam kotak kayu Sehingga membuat diriku menjadi tertuduh di rumah si pecut emas Honsan Hari itu yang menjadi saksi matu adalah sebonet Nio, si pecut emas Honsan dan Hwe Hong Siankou Namun ketiga orang itu telah binasa, maka kini yang tahu tentang itu hanya tinggal Lusin Kong dan Hon Giyok Xia Begitu mendengar apa yang diucapkan Lusin Kong, barulah Hon Giyok Xia mempercayai apa yang dikatakan Lusin Kong ketika berada di rumahnya Gadis itu langsung menatap Liok Chi Sian Sing dengan matu berapi-api, kelihatannya ingin segera membunuh Liok Chi Sian Sing Tem Ekhui yang berada di sisinya, cepat-cepat menggenggam tangannya seraya berbisik Giyok Xia, jangan terburu nafsu Setelah urusan dijernihkan, barulah bicara tidak akan terlambat Apa yang diucapkan Lusin Kong, justru membuat Liok Chi Sian Sing menjadi tertegun Kalau di hadapan kaum rimba persilatan, dia tidak dapat menjernihkan urusan tersebut Selanjutnya bagaimana dia menjadi orang? Oleh karena itu, Liok Chi Sian Sing tertawa panjang Apakah Lusin Kong Piao Tau terlampau berduka? Sehingga omong sembarangan? Kapan aku membunuh putra si pecut emas Hon San dan kapan aku memasuki gudang batu yang amat rahasia itu? Sungguh menggelikan Lusin Kong mendongakan kepala, kemudian tertawa Keras bagaikan suara geledek Sangkalan yang masuk akal Sangkalan yang jitu Kalau kau tidak tahu apa-apa, dari mana munculnya telapak tangan berjari enam Liok Chi Sian Sing tertawa dingin Di kolong langit ini tidak hanya aku yang berjari enam, bagaimana aku tahu itu? Lusin Kong membentak Bukankah hari itu kau berada di sekitar Lem Cong? Hari itu, Liok Chi Sian Sing dan Tia Chit Xiong Jin memang berada di sekitar Lem Cong Ketika Lusin Kong dan Sebonet Nima keluar dari pintu kota, justru bertemu mereka berdua Namun Liok Chi Sian Sing hanya mengutarakan niatnya, bahwa dia ingin menerima luleng sebagai murid Sesungguhnya Liok Chi Sian Sing boleh menjelaskan tentang itu, mau percaya atau tidak terserah kepada mereka yang berada di situ Akan tetapi Liok Chi Sian Sing sudah amat marah lantaran bentakan-bentakan Lusin Kong, maka membuatnya tertawa dingin seraya menyaut Lu Cong Piao tahu, kau hanya mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi kecil-kecilan di kota Lem Cong, apakah sudah berhak melarang orang lain melewati kota itu? Kata-kata itu diucapkan dengan tidak sungkan-sungkan lagi, bahkan bernada menghina Maka kemarahan Lusin Kong memuncak dan seketika mengeram Kau sudah melakukan perbuatan serendah itu, tapi masih tidak mau kemari menerima kematian? Liok Chi Sian Sing tertawa dingin Namun ketika baru dia mau membuka mulut, Tia Chit Xiong Jin yang berada di sisinya sudah membentak gusar Sungguh besar omonganmu Hari itu aku juga berada di luar kota Lem Cong, apakah aku juga terkait di dalamnya? Badan Lusin Kong hergerak, tahu-tahu sudah melesat ke arah besi-besi berujung tajam itu, dan berdiri di atasnya sambil menghunus golok emasnya Kalian binatang, tiada satupun manusia Begitu Caci Maki dicetuskan, bukan hanya terkena Tia Chit Xiong Jin dan Pek Giyok Senin, bahkan terkena pula tujuh dewa, otomatis membuat wajah mereka berbah Tia Chit Xiong Jin bersifat berangasan, maka begitu mendengar cacian itu, dia langsung melesat ke arah besi-besi berujung tajam sambil membawa senjatanya Namun tidak herdiri di atas besi-besi itu, melainkan berdiri di batu besar, lalu mengayunkan senjatanya seraya membentak Bangsat! Berani kau turun ke sini bertarung denganku sebelum para jago tangguh mulai bertanding, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, mengatur begitu, sesungguhnya hanya ingin mengetahui kepandaian para jago tangguh itu Bagi siapa yang bertarung di atas batu besar, dan meninggalkan bekas kaki di batu itu berarti memiliki luakang tinggi Kalau tidak, tentunya tidak dapat meninggalkan bekas kaki di atas batu itu Selama dua hari, orang yang bertarung hanya di atas besi tajam, belum ada yang bertanding di atas batu besar itu Tia Chit Xiong Jin memang memiliki luakang dan guakang yang cukup tinggi, hanya ginkangnya tidak begitu tinggi Lagi pula senjatanya amat berat Kalau dia berdiri di atas besi tajam, kakinya pasti tertembus besi itu Maka dia memilih batu besar itu untuk bertarung dengan Lu Sin Kong Lu Sin Kong tertawa gelak Hahaha! Kau tidak berani naik? Baiklah! Aku akan turun! Lu Sin Kong meloncat turun, mendadak terdengar suara seruan Eng Eng Leng Long Sute tunggu! Biar aku yang menghadapinya! Eng Eng Leng Long langsung melesat ke arah batu besar itu, dan setelah berdiri di situ, dia pun menghunus pedangnya Begitu melihat Eng Eng Leng Long mewakilinya melawan Tia Chit Xiong Jin, memang itu yang diinginkannya Maka dia mencelat ke atas besi tajam, kemudian menuding Liok Chi Sian Sing seraya membentak Liok Chi Sian Sing, kau masih belum mau naik di tuding dan dibentak seperti itu tentunya Liok Chi Sian Sing gusar bukan kepalang Badannya segera bergerak, lalu melesat ke arah besi tajam Setelah berdiri di situ, dia pun langsung menyerang dengan tangan kosong mengeluarkan jurus Tian Ho Si Kua, sungai langit bergantung miring Lu Sin Kong segera mengeluarkan jurus Li U Pu Te O Kua, air terjun mengalir miring, untuk menahan serangan Liok Chi Sian Sing, kemudian membentak Bukan aku, tapi pasti kau yang mati Masih belum mau mengeluarkan senjata? Liok Chi Sian Sing tertawa dingin seraya menyaut Tidak usah terburu-buru Usai menyahut, Liok Chi Sian Sing merogoh ke dalam bajunya, dan kemudian terdengar suara ser-ser Tampak dua bola besi sebesar kepalan sudah berada di tangannya Kedua bola besi itu melekat pada dua ujung sebuah rantai besi Ternyata Liok Chi Sian Sing menggunakan senjata Li U Sing Siang Tui Itu merupakan senjata aneh dan sangat sulit mempergunakannya Setelah mengeluarkan senjata tersebut, Liok Chi Sian Sing mulai menyerang dengan jurus Yang Leong Kat Hai, sepasang naga keluar dari laut Sepasang bola besi itu mengarah Lu Sin Kong dan mengeluarkan suara menderu-deru Ketika melihat serangan itu, Lu Sin Kong pun segera melancarkan sebuah pukulan menangkisnya Di saat bersamaan, dia pun mengayunkan golok emasnya dari bawah ke atas Itulah yang disebut jurus Tok Hang Keng Tian, puncak tunggal mengejutkan langit Terang golok emasnya membentur rantai besi Liok Chi Sian Sing Akan tetapi, salah satu bola besi itu justru mengarah dada Lu Sin Kong Seketika Lu Sin Kong menggesarkan badan sekaligus menyabet lengan Liok Chi Sian Sing dengan golok emasnya Jurus tersebut sungguh cepat dan aneh, membuat Liok Chi Sian Sing terkejut bukan kepalang Dia segera menyentakan rantai besinya, sehingga salah satu bola besi di ujung rantai itu berbalik mengarah punggung Lu Sin Kong Di saat bersamaan, dia pun mundur selangkah untuk menghindari sabetan golok emas Begitu mendengar suara menderu di belakangnya, Lu Sin Kong bergerak cepat membungkukan badannya dan mendadak sebelah kakinya melangkah ke belakang, sekaligus melancarkan serangan dengan jurus Giok Hang Kian Feng Burung Finex mengembangkan sayap, ke arah bahu Liok Chi Sian Sing Liok Chi Sian Sing segera mencelat ke belakang Mereka bertarung dengan cepat Tampak badan mereka melayang-layang, sehingga sulit diikuti pandangan Sementara pertarungan antara Angeng Leng Long dengan Tia Chit Chong Jin yang di atas batu besar berlangsung semakin seru Namun Kero mereka bertarung berbeda dengan Lu Sin Kong dan Liok Chi Sian Sing Mereka bergerak lamban, sebab harus meninggalkan bekas kaki di atas batu itu Senjata Tia Chit Chong Jin juga bergerak tidak cepat, tapi menimbulkan angin yang menderu-deru, membuat jubah Angeng Leng Long berkibar-kibar Gerakan pedang Angeng Leng Long juga lamban, tetapi jurus-jurus yang dikeluarkannya amat dasyat dan lihai, membuat Tia Chit Chong Jin harus menarik kembahi senjatanya untuk menjaga diri Mereka berdua bertarung dengan lamban, namun amat seru dan sengit, bahkan tampak mati-matian Saat itu, semua orang yang berada di situ, percaya bahwa Liok Chi Sian Sing yang membunuh putera si pecut emas Haon San Sebab kalau bukan Liok Chi Sian Sing, siapa yang meninggalkan bekas telapak tangan berjari enam di dalam gudang batu itu Sementara orang yang paling cemas adalah Tem Ek Hwi Tem Ek Hwi tahu dari ayahnya, bahwa orang yang menimbulkan petaka dalam rimba persilatan, bukanlah Liok Chi Sian Sing Dia pun tahu ayahnya akan ke puncak Sian Jin Hang itu demi melenyapkan petaka tersebut Akan tetapi, bukan hanya ayahnya tidak muncul, bahkan adiknya pun menghilang entah kemana Walau dia tahu kepandayan Tem Goat Wa di bawahnya dan kalaupun dia pergi juga tidak ada masalah, namun rasa cemas tetap mencekam hatinya Oleh karena itu, dia amat berharap ayahnya segera muncul Tem Ek Hwi terus memandang jalan yang menuju puncak Sian Jin Hang Apabila ayahnya muncul, urusan di situ pasti akan beres Akan tetapi, ayahnya tetap tidak muncul Sebaliknya malah mendadak tampak sesuatu yang bergemerlapan Tem Ek Hwi tertegun Di saat itulah barang yang bergemerlapan itu sudah berada di puncak Sian Jin Hang Nayata sebuah tandu yang digotong dua orang Tandu itu amat mewah, dihiasi berbagai macam batu permata Maka bergemerlapan bila tertimpa sinar matahari Begitu melihat tandu itu sampai di puncak Tercengang pula Tem Ek Hwi Karena kedua penggotong tandu itu memakai kedok kulit manusia Tem Ek Hwi terus memperhatikan tandu mewah itu Bentuk dan dekorasi tandu mewah itu persis seperti kereta mewah yang pernah dilihatnya Tem Ek Hwi berpikir sejenak Mendadak hatinya tersentak karena tahu adanya gelagat tidak baik Dan dia segera menarik Han Giyoksya seraya berbisik Nona Han, kita harus cepat pergi, jangan sampai terlambat Han Giyoksya segera menyaut Musuh Tanda petik Gadis tersebut hanya mengucapkan itu Karena Tem Ek Hwi sudah menariknya pergi Saat itu, semua orang sedang memperhatikan Lu Sinkong berempat yang sedang bertarung Mendadak muncul tandu mewah itu Membuat semua orang tercengang Di saat mereka tertegun Salah seorang penggotong tandu yang di depan berkata dengan dingin Ajal kalian semua telah tiba Sebelum menemui ajal Lebih baik kalian berdoa dulu kepada Tian, Tuhan Semua orang yang berada di puncak Sian Jin Hang rata-rata berkepandaian tinggi Sedangkan orang yang berkata itu kelihatan tidak memiliki luakang tinggi Maka membuat semua orang merasa geli Sekonyong-konyong terdengar suara harpa ting-tung dua kali Semua orang tertegun Begitu pula Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Sebab dalam suasana yang amat menegangkan itu masih ada orang ke puncak untuk main harpa Itu sungguh di luar dugaan Sementara nada suara harpa itu bertambah cepat Membuat hati orang yang mendengarnya tergetar-getar dan darah pun bergolak-golak Kemudian nada suara harpa itu berubah lambat dan lembut Membuat semua orang memasuki alam khayalan Di saat nada suara harpa itu herubah Giyok Bin Sin Kun merasa pikirannya kabur Padahal dia memiliki luakang yang amat tinggi Lagi pula hampir 20 tahun dia berada di gunung salju Otomatis membuatnya memiliki kekuatan ketenangan yang tinggi Seketika dia merasakan adanya gelagat tidak baik Maka segera menghimpun hawa murni untuk melawan suara harpa itu Ketika dia mendengarkan kepala memandang semua orang Dilihatnya wajah orang-orang itu tampak seperti terkena ilmu hipnotis Bukan main terkejutnya Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek Karena di saat itu dia teringat ketika dirinya masih kecil Beng Tulo Jin yaitu gurunya Pernah mengatakan suatu urusan Beng Tulo Jin mau menerima Tong Hangpek sebagai murid Karena riwayat hidup Tong Hangpek Seperti Beng Tulo Jin ketika masih kecil Lagi pula Tong Hangpek berbakat dan bertulang bagus Maka Beng Tulo Jin mewariskan semua kepandayanya kepada Tong Hangpek Namun Beng Tulo Jin tidak menduga bahwa sifat Tong Hangpek berbeda dengan sifatnya Sifat Tong Hangpek berangasan, tak memberi ampun kepada siapapun dan selalu berbuat semaunya sendiri Oleh karena itu, akhirnya Tong Hangpek diusir dari pintu perguruan Padahal Beng Tulo Jin amat menyayanginya seperti anak sendiri Di samping mengembelengnya, Beng Tulo Jin pun sering menceritakan tentang keadaan rimba persilatan dan berbagai macam kejadian Kini Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek berada di puncak Sian Jin Hong Mendengar suara harpa itu, membuatnya teringat akan urusan itu Hingga kini sudah 40 tahun Begitu teringat akan urusan itu, Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek merasa urusan tersebut seakan di depan mata Dia masih ingat dengan jelas, pada suatu malam, ketika bulan bersinar terang-benderang, seusai dirinya berlatih Beng Tulo Jin menghampirinya dan mendadak Menghelah nafas panjang Tong Hangpek segera bertanya kepadanya kenapa menghelah nafas panjang Beng Tulo Jin menjawab, bahwa dari dulu hingga kini, ilmu silat memang tiada batasnya, dan sulit dibayangkan orang Tong Hangpek bertanya lagi kenapa gurunya berkata begitu Beng Tulo Jin memberitahukan kepadanya, kalau kelak mendengar Pat Leong Tian LM lahir, pertanda dunia persilatan akan dilanda petaka Pada waktu itu, Tong Hangpek masih kecil, tidak tahu apa yang dimaksud dengan Pat Leong Tian Im Dia hanya ingat, ketika itu dalam hatinya menganggap Pat Leong Tian Im merupakan suatu mainan yang luar biasa Oleh karena itu, dia bertanya lagi mengenai Pat Leong Tian Im tersebut Beng Tulo Jin memberitahukan, entah tahun kapan bulan kapan dan siapa yang meninggalkan delapan lembar nada musik Delapan nada musik itu bertulis gembira marah cinta jahat duka senang lembut dan selembar lagi bertulis senang membunuh Pat Leong Tian Im adalah nada suara harpa, namun harpa biasa tidak dapat mengeluarkan nada suara tersebut Harus menggunakan harpa Pat Leong Him, harpa delapan naga Harpa Pat Leong Him mempunyai delapan tali senar, dan setiap tali senar hanya dapat mengeluarkan satu nada suara, namun amat luar biasa Kecuali orang yang telah memiliki luakang sempurna dan berhati suci, yang tidak akan celaka karena suara harpa tersebut 300 tahun yang lampau, Pat Leong Tian Im dan Pat Leong Him pernah lahir sekali dan justru jatuh ke tangan orang yang berhati sempit Walau orang itu bukan berasal dari golongan susat, namun banyak orang gagah berkepandaian tinggi menjadi korban karena suara harpa itu Seandainya Pat Leong Tian Im dan harpa Pat Leong Him lahir di dunia persilatan lagi, dan jatuh ke tangan orang dari golongan susat, pasti akan menimbulkan petaka besar seperti pada waktu lampau Beng Tu Lo Jin menghela nafas lagi, seakan merasa kecewa karena dirinya tidak dapat mencapai tingkat kesempurnaan agar bisa mengatasi suara harpa itu Pada waktu itu, Tong Hang Pek masih kecil, maka setelah mendengar cerita itu ya sudah, justru hingga kini sudah 40 tahun Setelah diusir dari pintu perguruan, dia lalu pergi ke Gunung Salju untuk mencari Soat Hun Chu Sudah sekian lama dia tidak pernah mendengar orang kedua menceritakan tentang urusan itu, namun kini ketika mendengar suara harpa yang amat hebat itu, dia segera menghimpun hawa murninya untuk melawannya, dan teringat pula akan urusan yang dikatakan gurunya Orang yang memainkan harpa berada di dalam tandu, tentu tidak tampak wajahnya, begitu juga harpa itu Maka, sulit dipastikan apakah harpa itu Pat Leong Him yang mempunyai 8 senar atau bukan Namun berdasarkan nada suaranya, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dapat menduga harpa apa itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek bersifat beringas Siapa yang bersalah atau menyinggung perasaannya pasti Dibunuhnya tanpa ampun Akan tetapi, dia masih berjiwa gagah Kini begitu dia melihat banyak jago tangguh di puncak Sian Jin Hang akan binasa oleh Pat Leong Tian Im, hatinya pun hergejolak Dia teringat lagi ketika gurunya membicarakan Pat Leong Tian Im Ekspresi wajahnya seakan berharap Kelak apabila Pat Leong Tian Im lahir, dia dapat menyelamatkan rimba persilatan Teringat akan hal itu, mendadak dia mengeluarkan suara siulan panjang untuk melawan suara harpa itu demi menyelamatkan semua orang Di saat itulah nada suara harpa itu berubah, bagaikan laksaan kuda sedang berpacu, bahkan juga mengandung hawa nafsu membunuh Selain itu, kedengarannya seperti suara jeritan tangis kaum wanita dan suara kaum anak gadis minta tolong Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek tertegun Di saat itulah mendadak keadaan di depan matanya berubah Dia melihat keadaan di puncak Sian Jin Hang berubah mengenaskan Tampak belasan anak gadis dan beberapa wanita tua dicambuki oleh belasan lelaki, sehingga sekujur badan mereka berlumuran darah Begitu menyaksikan keadaan itu, Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek langsung melesat ke arah dua lelaki di antara belasan lelaki itu sekaligus melancarkan dua buah pukulan Boom! Boom! Kedua lelaki itu terpental belasan depa Setelah melancarkan kedua pukulan itu, mendadak hati Tong Hang Pek tersentak Kini di puncak Sian Jin Hang hanya terdapat orang berkepandaian tinggi, lalu dari mana munculnya para penjahat itu Seketika itu juga dia tersadar bahwa dirinya telah terpengaruh oleh suara harpa Dia terkejut bukan kepalang dan langsung mencelat ke belakang beberapa depa, kemudian duduk bersilah Dia memejamkan metu dan mengosongkan pikiran, lalu menghimpun hawa murni Tadi ketika di depan matanya muncul bayangan-bayangan khayalan, dia sudah tidak mendengar suara harpa tersebut Tentunya bukan suara harpa itu yang berhenti, melainkan dia yang sudah terpengaruh oleh suara harpa itu, maka tidak mendengar suara harpa lagi Bisa tersentak sadar dan mencelat ke belakang, lalu duduk bersilah menghimpun hawa murni Hanya Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek seorang diri, tiada orang kedua lagi Setelah menghimpun hawa murni, hati Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mulai tenang, barulah dia berani membuka matanya Seketika keringat dinginnya mengucur keluar dari sekujur badannya karena dilihatnya di puncak Sian Jin Hang itu telah berubah menjadi seperti neraka Entah berapa banyak mayat bergelimpangan di situ Tampak pula orang-orang yang terluka parah merintih-rintih, dan puluhan orang sedang bertarung mati-matian Mereka yang bertarung itu adalah tokoh-tokoh yang amat terkenal dalam merimba persilatan Tiam Cong, Gobi, Liok Chi Sian Sing, Tia Chit Xiong Jin, Pik Giok Senin, Tujuh Dewa dan para jago tangguh Bu Tong Pai Beberapa di antara mereka sudah terluka parah, sehingga sekujur badan berlumuran darah, tapi mereka masih bertarung mati-matian Yang membuat orang berduka, yakni mereka semua berasal dari golongan lurus, yang tidak seharusnya saling membunuh Namun kini, mereka semua justru sedang bertarung mati-matian Yang mengherankan, justru Tian Hao Lusin Kong melawan Ang Eng Leng Long kakak seperguruannya Sedangkan Sui Ching Sian Jin telah membunuh adik seperguruannya sendiri dengan hutbun Kim Kong Tai Yok Chiang, ilmu pukulan sakti arahat emas Kepala Tia To Cheng, Padri Kepala Besi, Pecah dan otaknya berhamburan kemana-mana Tujuh Dewa merupakan tujuh saudara angkat yang selalu damai dan rukun itu pun sedang bertarung mati-matian Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek ketika menyaksikan peristiwa itu Dia ingin bangkit untuk meleraikan pertarungan itu, namun dia sendiri tahu Baliwa saat ini dirinya harus menghimpun hawa murni untuk melawan suara harpa, kalau tidak, dirinya pasti celaka Apa boleh buat? Dia terpaksa harus diam menyaksikan kejadian bunuh-membunuh itu Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek juga tahu, bahwa kini mereka yang sedang bertarung itu sama sekali tidak tahu kalau bertarung dengan kawan sendiri Mereka pasti seperti Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek tadi, di depan mat muncul bayangan halusinasi Begitu banyak kaum anak gadis dan kaum wanita tua disiksa oleh para penjahat, maka mereka langsung turun tangan menolong, sehingga terjadi pertarungan mati-matian Saat ini, suara harpa itu bernada jahat dan duka, maka siapa yang mendengarnya pasti memasuki alam hayalan sekaligus menyaksikan penyiksaan itu Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek cuma menyaksikan itu, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa Tampak beberapa orang berjatuhan mandi darah lagi, sedangkan Lu Sien Kong dan Ang Eng Leng Long masih bertarung mati-matian Dan masing-masing mengeluarkan jurus-jurus yang mematikan Lu Sien Kong dan Ang Eng Leng Long adalah saudara seperguruan Mereka pun adik seperguruan Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek Ketika Tong Hang Pek diusir dari pintu perguruan, para adik seperguruannya justru terus-menerus berlutut di depan Beng Tulo Jin Mohon pengampunan untuknya, maka betapa terharunya Tong Hang Pek ketika itu Hati Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek seperti tersayat ketika menyaksikan Lu Sien Kong dan Ang Eng Leng Long bertarung mati-matian Dia mendongakan kepala, dilihatnya tando mewah itu hanya berjarak 5-6 depa dari dirinya Berdasarkan kepandainya, sekali melesat mudah saja dia mencapai tando mewah tersebut Walau orang di dalam tando mewah menggunakan Pat Leong Tian Im mempengaruhi para jago di tempat itu, namun belum tentu dia berkepandain tinggi Maka asal dia dapat melesat ke tando mewah itu, kemungkinan besar akan dapat menyelamatkan semua orang Di saat Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek sedang berpikir, hatinya justru tergoncang beberapa kali Dia segera menenangkan hati, lalu menghimpun Lu Okangnya Mendadak dia bersiul panjang, kemudian badannya bergerak Lu Okang Tong Hang Pek amat tinggi, maka suara siulannya bergema sampai 10 mil akan tetapi Saat ini yang dihadapinya adalah Pat Leong Tian Im Begitu suara siulannya bergema, seketika juga tertekan oleh suara harpa Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek tahu, bahwa suara siulannya tidak dapat menekan suara harpa itu Namun dia tetap bersiul, maksudnya agar dirinya sementara tidak terpengaruh oleh suara harpa Itu memang ada sedikit gunanya, sebab badannya langsung bisa bergerak Bahkan dalam sekejap dia sudah mencapai atap tandu, dan sekaligus melancarkan pukulan Pukulan itu dilancarkannya dengan sepenuh tenaga, maka betapa dasyatnya, bagaikan ombak menderu-deru dan seperti gempa bumi Akan tetapi, mendadak terdengar suara bumbum, bagaikan suara geledek, amat memekakkan telinga Setelah terdengar suara itu, badan Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek terpental jatuh Buuk! Seketika telinganya tidak mendengar suara apapun, dan matanya tidak melihat apa-apa Sepi dan gelap Bersamaan itu, dia juga merasa darahnya bergolak, suara ledakan tadi bagaikan sebuah martil yang beratnya ribuan kati menghantam dadanya Giyok Bin Sian Kun Tong Hang Pek sudah tidak peduli Musuh berada di dekatnya atau tidak, langsung duduk bersila menghimpun hawa murni Kira-kira sepeminum teh kemudian, perlahan-lahan dia membuka matanya Pertama-tama yang dilihatnya adalah atap tandu mewah itu, ternyata telah hancur tidak karuhan Di sisi tandu mewah itu terdapat dua sosok mayat, juga telah hancur tidak berbentuk manusia, ternyata mayat kedua penggotong tandu mewah Giyok Bin Sian Kun Tong Hang tak tahu bahwa itu adalah akibat pukulannya Namun tidak tampak mayat orang yang memetik harpa, jelas dia sudah kabur Pukulan yang dilancarkannya tadi dasyat sekali, tapi orang yang ada di dalam tandu mewah itu masih dapat meloloskan diri Hal itu membuktikan kepandayan orang itu amat tinggi, sebab dapat menangkis pukulan yang dilancarkannya Berpikir sampai di situ, hati Tong Hang Pek terasa dingin Kemudian dia perlahan-lahan bangkit berdiri dan membalikan badannya Dilihatnya pedang Ang Eng Leng Long menembus dada Lu Sin Kong, sedangkan golok Lu Sin Kong masuk ke dalam leher Ang Eng Leng Long dan mereka berdua telah tewas Di antara para jago, tampak Pik Giyok Senin dan Butong Senin Hang Kiam Hek telah kehilangan sebelah lengan dan darah masih mengucur dari bekas lukanya Mereka berdua duduk di atas batu dengan wajah pucat pias, sama sekali tidak menotok jalan darah masing-masing, agar darah tidak terus mengucur Tia Chit Xiong Jin tergeletak di atas senjatanya sendiri, mungkin masih belum mati Tujuh dewa itu telah mati empat orang, hanya tertinggal Si sastrawan seci, Lim Hau dan Fang Sien, tapi ketiga-tiganya menderita luka parah Di sisi mereka tampak Liok Chi Sian Sing, yang sudah tak bernafas lagi Pihak Tiam Chong Pai, Hang Lui Pek, Kolek Kiam Lem Kiong Seh sudah menjadi mayat di sisi Liok Chi Sian Sing Sedangkan kedua kaki ketua Tiam Chong Pai Chi Liok Hie telah buntung Para jago lain sudah menjadi mayat semua Yang tidak terluka hanya Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek dan Sui Ching Sian Su ketua Gobi Pai yang menyucikan diri Saat ini Sui Ching Sian Su berdiri mematung dengan metu, terpejam dan kepala mendongak, tak bergerak sama sekali Sedangkan Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek diam tak bersuara Berselang beberapa saat kemudian, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek menghela nafas panjang, kemudian berkata dengan suara dalam Sui Ching Sian Su, kenapa tidak menolong orang-orang yang terluka, malah berdiri memandang langit Saat ini Sui Ching Sian Su masih tidak mengenali suara Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek Namun dengan badan bergetar dia menyahut dengan suara serak Petaka telah tiba, bisa lolos kali ini, tidak akan lolos lain kali Mereka kita tolong juga percuma Sian Cai, Sian Cai Tong Hang Pek mendengus Hektometer Bagaimana tiada jalan? Tadi aku melancarkan sebuah pukulan, sehingga membuat iblis itu kabur Itu pertanda masih ada jalan Sian Su amat terkenal dan berkedudukan tinggi dalam rimba persilatan Asal Sian Su berniat, tentunya dapat mengumpulkan para jago dalam rimba persilatan Namun kini kenapa Sian Su malah putus? Asa? Apa yang dikatakan Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek Memang masuk akal dan bernada gagah dan itu sungguh mengejutkan Sui Ching Sian Su On Mi Tohut ucap Sui Ching Sian Su dan bertanya Sebetulnya siapa kau? Ketika menyaksikan kematian saudara seperguruannya yang begitu mengenaskan Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek Yaris memberitahukan identitasnya Akan tetapi, dia pun teringat akan niatnya mendirikan sebuah perguruan baru Maka sementara harus merahasiakan identitas dirinya Lagipula kalau dia memberitahukan identitasnya Mungkin para jago dalam rimba persilatan akan membencinya Termasuk Sui Ching Sian Su Oleh karena itu, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek hanya tertawa panjang Lalu melesat ke arah pik Giyok Senin dan menotok jalan darah di bahunya Agar darah tidak terus mengucur Sui Ching Sian Su melihat dia tidak mau menjawab Dia pun tidak mau bertanya lagi Kemudian dia mulai mengobati orang-orang yang terluka parah Hampir setengah harian, barulah mereka menyelesaikan pekerjaan itu Saat ini, Seng Surya sudah mulai condong ke barat Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek berdiri termangu-mangu Dia tahu jelas dalam hati Apabila tidak membasmi si pemetik harpa itu Tentu dirinya tidak akan dapat kembali gagah seperti dulu Oleh karena itu, setelah berdiri termangu sejenak Dia melesat pergi meninggalkan puncak Sian Jin Hang Dan Mulai menyelidiki asal-usul Tandu Mewah tersebut Tidak disangka-sangka, justru di tengah jalan dia melihat sebuah kereta mewah sedang melaju ke arah utara Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek langsung menempuh ke arah utara untuk mengejar kereta mewah itu Beberapa hari kemudian, dia tiba di sekitar Gunung Pak Bong San Masih ada orang melihat kereta mewah tersebut Kejadian dia di puncak Sian Jin Hang Memang telah menggemparkan seluruh persilatan Sebelum Tandu Mewah itu muncul di puncak Sian Jin Hang Sudah banyak orang meninggalkan puncak tersebut Maka mereka terhindar dari petaka itu Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek amat cerdas Maka tahu bahwa kejadian di puncak Sian Jin Hang Pasti diatur secara rapih oleh orang yang berada di dalam Tandu Mewah Terlebih dahulu orang itu membuat para jago tangguh beberapa partai bentroh Setelah itu barulah turun tangan membasmi mereka ke lengan Pak Leong Tian Im Kelihatannya si pemilik harpa maut itu ingin menguasai dunia persilatan Setelah berpikir secara sekusama, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek merasa dugaannya tidak meleset Namun ada satu hal yang dia tidak mengerti yakni siapa sebetulnya iblis pemilik harpa maut itu Ketika mulai mendekati gunung Pak Bong San, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek menduga Apakah pemilik harpa maut itu si Nabi Setan Seng Ling? Namun kemudian dia membantah dugaannya sendiri Sebab kalau benar pemilik harpa maut itu si Nabi Setan Seng Ling Yang mana telah memiliki Pak Leong Tian Im Tidak mungkin dia masih mau menculik luleng untuk menekan lu Sien Kong Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek terus mengejar kereta mewah tersebut Tapi justru malah bertemu Tem Goatwa di dalam rimba itu Begitu mengetahui Tem Goatwa berhasil menolong luleng Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek girang bukan main Namun ketika mendengar luleng menghilang lagi Dia marah sekali, lalu mencaci maki Tem Goatwa Dan setelah itu, barulah pergi Setelah pergi, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek mencari luleng di sekitar daerah itu Ketika Tem Goatwa dan Oey Simtid menuju sebuah rumah besar Dia sudah mengikuti di belakang mereka Ilmu ginkangnya amat tinggi Maka Tem Goatwa dan Oey Simtid sama sekali tidak tahu kalau diikutinya Setelah Tem Goatwa memasuki rumah besar itu Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek segera melesat ke atapnya Dan terus mengintip gerak-gerik Tem Goatwa Betapa kagumnya ketika menyaksikan bagaimana sikap gadis itu menghadapi liat Hwe Chousu Di antara Tong Hang Pek dan Tem Goatwa terdapat perselisehan usia yang begitu jauh Tapi Tong Hang Pek tidak memikirkan hal itu Dia hanya merasa Tem Goatwa merupakan gadis yang amat berani dan gagah Bahkan amat cerdas, maka pantas menjadi temannya Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek terus mengintip Ketika Tem Goatwa dan Oey Simtid dalam keadaan bahaya Barulah dia muncul mendadak Apa yang terjadi selanjutnya, sudah diceritakan di atas Seusai Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek menutur Wajah luleng tampak merah padam Kemudian dia berkata Dengan lantang Kalau begitu, pembunuh ayahku adalah iblis yang memetik harpa itu Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek menggut-manggut Memang dia Kelihatannya petaka yang muncul dalam Rimba persilatan Juga dia yang menimbulkannya Luleng mengepalkan tangannya seraya berkata Kalau tidak membalaskan dendam ayahku Aku tidak mau jadi orang Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek tersenyum Tentu Kalau tidak, bagaimana aku bersedia menerimamu sebagai murid? Mendadak luleng bertanya Tempat tinggal iblis itu, entah berada di mana Tem Goatwa langsung menyahut tanpa sadar Aku tahu Luleng segera menggunggam tangan gadis itu Erat-erat seraya bertanya Kakak Goat, cepat katakan di mana tempat tinggal iblis itu Tem Goatwa menyaut Adik Leng, kau jangan terburu nafsu Aku pun tidak akan tinggal diam mengenai dendam kematian ayahmu Tempat tinggal iblis itu, tidak jauh dari sini Kemudian Tem Goatwa menutur tentang dirinya ketika kehujanan Lalu berteduh di sebuah rumah besar Usai mendengar penuturan gadis itu, luleng berkata Guru, kakak Goat Mari kita cari dia sekarang Wajah Giyok Binsin Kuntong Hangpek langsung berubah Tidak boleh luleng tertegun Mengapa? Giyok Binsin Kuntong Hangpek tampak serius Di puncak Sian Jin Hong, ketika aku melancarkan sebuah pukulan Justru mendadak terdengar seperti suara ledakan, sehingga membuatku terpental Ternyata suara harpa Oleh karena itu, kita tidak bisa mendekatinya Harus menggunakan suatu siasat Tiba-tiba luleng teringat apa yang dialaminya ketika berada di luar kota lemcong Dia pernah melihat sebuah harpa kuno di dalam kereta mewah Tanpa sengaja dia memetik salah satu tali senar harpa itu Kemudian timbulah suara yang amat memekakkan telinga Sehingga mengejutkan kuda penarik kereta mewah tersebut Teringat akan kejadian itu, luleng pun percaya akan apa yang dikatakan burunya Seketika dia diam, namun sepasang matanya berapi-api Menyaksikan itu Tem Goat Kau tahu luleng yang beradat keras itu pasti merasa penasaran dalam hati Gadis itu khawatir luleng akan membuat Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek tersinggung Maka segera berkata Adik luleng, kau harus dengar kata-kata Cuon Tong Hang Luleng tidak menyahut, hanya mengeluarkan suara dengusan Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek berkata sungguh-sungguh Kita tahu tempat tinggalnya, tapi tidak boleh ke sana Bahkan harus menghindar lebih jauh Tem Goat Wa segera bertanya Cuon Tong Hang, kalau begitu, apakah kita harus membiarkannya terus malang melintang saja? Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek mengerutkan kening dan tersenyum hambar Sehingga membuatnya kelihatan bertambah tampan Tem Goat Wa sedang berbicara dengannya, tentunya harus memandangnya Ketika menyaksikan Tong Hang Pek begitu tampan menawan hati Seketika hatinya berdebar-debar kacau Untung Tong Hang Pek cepat menyahut Kalau tidak pasti gadis itu terus terkesima Setelah tersenyum, Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek menyaut Tentu tidak, sebab aku telah menyadarkan Sui Ching Sian Su Lagi pula ayahmu pun ke puncak Sian Jin Hong Pasti bertemu Sian Su itu dan mereka berdua tentu akan mengundang Para jago tangguh dalam merimba persilatan, guna merencanakan sesuatu Tem Goat Wa menarik nafas panjang Ah 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 Kenapa Pat Leong Tian Im itu tidak jatuh ke tangan pendekar berhati bajik Begitu mendengar ucapan itu, Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek langsung tertawa gelak Ah ah ah, Tem Goat Wa tertegun Dia menatap Tong Hang Pek Dengan metu, terbelalak sambil bertanya Cuan Tong Hang, kenapa tertawa gelak? Apakah tidak benar perkataanku tadi? Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa lagi, lalu menyaut Tentu tidak Cobalah pikir, apakah dalam merimba persilatan terdapat pendekar yang berhati bajik? Tem Goat Wa diam saja, namun keningnya tampak berkerut Pertanda dia tidak setuju akan perkataan laki-laki itu Sebelum gadis itu membuka mulut, Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek sudah berkata Seandainya ada pendekar berhati bajik dalam merimba persilatan Tapi begitu memperoleh Pat Leong Tian Im, hatinya pasti berubah Tem Goat Wa terjengang Kenapa bisa begitu? Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek menjawab sambil tersenyum Karena pasti timbul suatu niat, yaitu ingin menjagoi rimba persilatan Otomatis membuatnya berubah menjadi jahat Pat Leong Tian Im memang merupakan ilmu yang teramat tinggi Namun juga membawa petaka dalam rimba persilatan Karena masuk akal apa yang dikatakan Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek Gadis itu manggut-manggut dan tidak banyak bicara lagi Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa, setelah itu memakai lagi kedok muda tertawa itu Mari kita pergi Luleng yang masih begitu muda, tentunya tidak begitu mengerti akan perkataan Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek tadi Maka, begitu mendengar orang itu mau pergi, dia langsung bertanya Mau ke mana, guru? Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek menyahut dengan dingin Meninggalkan tempat ini, makin jauh makin baik Bibir Luleng bergerak-gerak Kelihatannya dia ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek sudah mengayunkan kakinya Tem Goatwa dan Luleng segera mengikutinya Bagaimana ekspresi wajah Luleng, tidak terlepas dari metu Tem Goatwa Maka, gadis itu tahu bahwa saat ini Luleng amat tidak puas terhadap Tong Hang Pek Tem Goatwa ingin membuka mulut menasehatinya, namun tidak tahu harus bagaimana menasehatinya Lagipula dirinya berada di tengah-tengah Luleng dan Tong Hang Pek Maka timbul suatu hubungan yang agak ganjil dan itu membuat pikirannya kacau Berselang beberapa saat kemudian, mereka bertiga memasuki sebuah kota kecil Ketika itu hari pun sudah gelap, maka mereka bertiga bermalam di sebuah penginapan Walau sudah larut malam, Tem Goatwa masih tidak bisa pulas Hati dan pikirannya diliputi rasa gelisah Dia bersama Luleng menempuh bahaya dan bersama pula menghadapi berbagai macam kesulitan Sehingga meninggalkan suatu kesan di dalam hatinya Akan tetapi, setelah bertemu Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Gadis itu pun merasa bahwa Tong Hang Pek jauh lebih menarik dari Luleng Bersama laki-laki itu dia merasa aman dan tidak perlu merasa takut terhadap apapun Berpikir sampai di situ, wajahnya langsung memerah Tem Goatwa terus berpikir, akhirnya hampir pulas Mendadak dia mendengar langkah seseorang di dekat jendela, kemudian terdengar pula suara ketukan di jendela itu Gadis itu segera meloncat bangun dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Di saat itu terdengar suara seruan rendah Kakak Goat, Kakak Goat, kau sudah tidur? Begitu mendengar suara Luleng, seketika Tem Goatwa menarik nafas lega, dan segera membuka daun jendela Dilihatnya Luleng berdiri di luar jendela dengan wajah serius Begitu melihat Luleng, Tem Goatwa pun dapat menduga sedikit maksud tujuannya Gadis itu langsung berkata dengan suara rendah Adik Luleng, apakah kau sudah tidak mau mendengar perkataan gurumu? Wajah Luleng memerah, karena Tem Goatwa telah membaca pikirannya Kemudian dia menyahut dengan suara rendah Kakak Goat, aku sudah tahu siapa pembunuh ayahku, tapi kenapa kita malah harus menghindar Tem Goatwa menjulurkan tangannya Ditariknya Luleng ke dalam kamar, lalu berkata Adik Luleng, apakah kau mau pergi mengantar nyawa? Sepasang mata Luleng tampak membara Tak peduli apapun, aku harus pergi mencari musuhku itu Kakak Goat, maukah kau ikut aku? Seandainya Tem Goatwa belum bertemu Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek Saat ini pasti mengiakan pertanyaan Luleng itu Namun setelah berkenalan dengan Tong Hangpek Dia merasa setiap perkataan Tong Hangpek masuk di akal Tanpa sadar, perasaannya telah terpengaruh oleh Tong Hangpek Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan lagi dia langsung menyaut Adik Luleng, jangan omong yang bukan-bukan kau tidak boleh pergi Di wajah Luleng tersirat rasa kecewa dan kemudian dia berkata Kakak Goat, kalau begitu kau tidak mau ikut aku Tem Goatwa tersenyum getir Bukan hanya itu, bahkan kau pun tidak boleh pergi kemana-mana Luleng menundukan kepala dan tak bersuara sama sekali Tem Goatwa segera berkata Adik Leng, kalau kau tidak mau menurut perkataanku Aku akan membanguni Tuan Tong Hang Agar dia yang melarangmu Luleng cepat-cepat menggoyang-goyangkan tangannya Seraya berkata cepat Kakak Goat, jangan membanguni guru Aku, aku menurut perkataanmu Tem Goatwa tersenyum Ini baru benar Cepatlah kau pergi tidur Luleng membalikan badannya mendekati jendela Lalu menolahkan kepala memandang gadis itu Seraya berkata dengan wajah kemerah-merahan Kakak Goat, aku amat suka kepadamu Mendengar ucapan itu Wajah Tem Goatwa memerah dan hatinya agak berdebar-debar Adik Leng, aku pun sama Sahutnya Luleng memandangnya sambil tersenyum Kemudian mereka berdua berpeluk-pelukan Berselang sesaat Barulah mereka melepaskan pelukan masing-masing Namun mereka berdua masih saling menggenggam tangan sambil memandang keluar jendela Keadaan di luar gelap gulita Sama sekali tiada sinar rembulan maupun bintang Sesaat kemudian Luleng berkata Aku pergi Tem Goatwa menyahut NG Tapi tak bergeming dari tempatnya Sedangkan Luleng meloncat keluar melalui jendela itu Gadis itu berdiri di dekat jendela Sekejap Luleng sudah menghilang Saat ini, hati Tem Goatwa bertambah kacau Tadi apa yang diucapkan Luleng amat jelas sekali di telinganya Padahal dia dan Luleng memang merupakan pasangan yang serasi Akan tetapi, justru muncul Giyok bin Sin Kuntong Hangpek di tengah-tengah mereka Lama sekali Tem Goatwa berdiri di situ Kemudian menghela nafas panjang sekali Ketika dia baru mau membalikan badannya Mendadak pikirannya teringat sesuatu Dan itu membuatnya amat terkejut Dia segera membayangkan kembali gerak-gerik Luleng Dan seketika dia merasa bahwa gerak-gerik anak muda itu agak ganjil Cinta yang bersemi di antara mereka berdua bukan dimulai dari hari ini Tapi boleh dikatakan sudah cukup lama Dan masing-masing menyimpannya dalam hati Tak pernah mencurahkannya Lagi pula, Luleng sangat menghormatinya Maka seharusnya tidak begitu berani mengucapkan kata-kata itu Hanya ada satu kemungkinan Luleng telah berpikir bahwa dirinya sendiri akan menemui suatu bahaya Bahkan mungkin juga nyawanya akan melayang malam ini Maka dia memberanikan diri mencetuskan kata-kata dalam hatinya Itu berarti ketika pergi ke kamar Tem Goatwa Luleng telah mengambil keputusan untuk pergi mencari pembunuh ayahnya Di saat meninggalkan kamar Tem Goatwa Keputusannya itu tidak berubah sama sekali Tapi gadis itu malah mengira Luleng telah mendengar nasihatnya Tem Goatwa teringat akan kelihayan dan kedahsyatan Pat Leong Tian Im Dan teringat pula akan ayahnya yang berkepandaian tinggi juga masih terluka parah Dia pun tahu bahwa Luleng beradat begitu keras Jika melihat iblis itu pasti memunculkan diri Berpikir sampai di situ Tanpa ayah lagi Tem Goatwa segera melesat keluar melalui jendela Dan langsung menuju Ke kamar Luleng Didorongnya daun jendela kamar itu seraya berseru-seru Adik Leng Adik Leng Begitu memanggil dua kali tiada sahutan Dia langsung melongo ke dalam Tapi tidak melihat Luleng Seketika itu juga dia panik Karena dugaannya tidak melesat Ketika dia baru mau membalikan badannya untuk pergi memberitahukan kepada Tong Hang Pek Mendadak mendengar suara langkah yang amat ringan di belakangnya Tem Goatwa segera membalikan badannya Yang dilihatnya bukan kedok yang aneh Melainkan seraut wajah yang amat tampan menawan hati Gadis itu segera memberitahukan Cuon Tong Hong Adik Leng sudah pergi Wajah Tong Hang Pek langsung berubah serius Tem Goatwa bertanya dengan suara rendah Bagaimana kalau kita pergi mengejarnya? Giyok bin Sien Kun Tong Hang Pek balik bertanya Kau tahu dia kemana? Tem Goatwa manggut-manggut Tahu Dia pergi mencari si iblis harpa untuk menuntut balas Air muka Tong Hang Pek berubah Kemudian dia membanting kaki seraya berkata sengit Anak itu Mari cepat kita kejar Tong Hang Pek menjulurkan tangannya Ternyata dia mengapi Tem Goatwa di bawah ketiaknya Seketika wajah gadis itu memerah sampai ke telinga Bahkan hatinya dek degan tidak karuhan Tong Hang Pek terbisik Mari kita berangkat Kau sebagai penunjuk jalan Tem Goatwa tahu bahwa Tong Hang Pek tidak bermaksud apa-apa Hanya khawatir karena ginkangnya rendah tak dapat mengikutinya Maka mengapiknya agar bisa lebih cepat Namun meskipun begitu Hatinya tidak terluput dari dek degan Belum pernah dia begitu dekat dengan kaum lelaki Lagi pula lelaki itu amat menarik hatinya Maka tidak mengherankan kalau hatinya berdebar-debar tidak karuhan Kemudian dia mengangguk Sekaligus mengeluarkan suara NG Sebagai jawabannya Di saat bersamaan Tong Hang Pek melesat pergi Tem Goatwa merasakan adanya angin menderu-deru melewati telinganya Dapat dibayangkan betapa tingginya ginkang Tong Hang Pek Sedangkan Tem Goatwa terus menunjuk jalan Dalam waktu satu jam mereka sudah menempuh 60 mil lebih Maka rumah besar yang dituju sudah tidak begitu jauh Tak seberapa lama kemudian tibalah mereka di depan rumah besar tersebut Tem Goatwa memandang ke depan Lalu mendadak mengeluarkan suara ih Begitu mendengar suara itu Tong Hang Pek segera menghentikan langkahnya Kini mereka sudah berada di depan rumah besar itu Akan tetapi Rumah besar itu kini sudah tidak ada Di bawah sinar bulan yang remang-remang Tampak rumah Besar itu telah berubah menjadi abu Bahkan masih tampak sedikit asap Betapa herannya Tem Goatwa Cuon Tong Hang, memang tempat ini Tapi kenapa sudah musnah? Giyok bin sin Kun Tong Hang Pek menatapnya seraya bertanya Kau tidak salah ingat Tem Goatwa menyaut? Tentu tidak Hari itu aku berteduh di rumah ini Giyok bin sin Kun Tong Hang Pek mengerutkan kening Ini justru sungguh aneh Kelihatannya luleng juga Tidak berada di sini Tem Goatwa segera berseru-seru Adik keleng Adik keleng Hanya suara seruan Tem Goatwa yang bergema Sama sekali tiada suara sahutan Tong Hang Pek segera bergerak berputar di sekitar tempat itu Ketika sampai di sudut sebelah timur Dia berhenti dan mendadak mementak keras Samlil melancarkan sebuah pukulan Ternyata pukulannya diarahkan ke sebuah pilar yang telah patah Besar pilar itu sepelukan orang Namun begitu terhentam pukulan Tong Hang Pek Langsung patah dan melayang ke atas Semula Tem Goatwa mengira Hahwa Tong Hang Pek menemukan luleng Namun tiba-tiba laki-laki membentak Siapa? Seketika tampak dua sosok bayangan mencelat ke atas Gerakan kedua sosok bayangan itu amat cepat Dan setelah mencelat ke atas Lalu berjungkir balik menerjang ke arah Tong Hang Pek Sepasang bahu Tong Hang Pek bergerak Ternyata dia telah menggerakkan sepasang telapak tangannya untuk menangkis Sebelum terjangan kedua sosok bayangan itu sampai ke arah Tong Hang Pek Sekonyong-konyong terdengar suara siulan dan seketika mereka terpental ke belakang Namun gerakan mereka berdua sungguh cepat Bagaikan gulungan asap menerjang ke arah Tem Goatwa Begitu melihat kedua orang itu menerjang ke arahnya Tem Goatwa segera bergerak cepat untuk menghindar Namun serangkum tenaga yang amat dasyat telah mengarah bagian dadanya Tadi menyaksikan gerakan kedua orang itu begitu gesit dan cepat Tem Goatwa sudah menduga kedua orang itu pasti berkepandayan tinggi Maka dia tidak berani menangkis Melainkan berkelit lagi Setelah berhasil berkelit, barulah Tem Goatwa melihat jelas kedua orang itu Dan langsung berseru Ternyata kalian berdua Kedua orang itu tidak menyahut Namun dalam sekejap mereka berdua sudah mencelat mundur belasan depa Di saat bersamaan, terdengar Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Mengeluarkan siulan panjang, lalu membentak Berhenti Kedua orang itu langsung berhenti Dan itu membuat Tem Goatwa terheran-heran Sedangkan Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Tertawa dingin sambil menghampiri mereka Kedua orang itu membalikan badan Ternyata Kim Kutla dan Hek Sin Kun Terima kasih telah menonton!